Chapter 1361, Gelang Berlian Di panggung kompetisi, Wiping Blut Douluo memandang Tang Wulin. Ekspresi wajahnya sama sekali tidak senang melainkan dia mengerutkan kening dan tampak lemah. Apakah dia mencoba membuat saya mati rasa? Sementara Tang Wulin terkejut, lawannya sudah mulai menyerang. Meskipun dia tidak bisa menggunakan jiwa bela dirinya, dia mendapat dukungan dari teknik rahasia sekte tubuh sekte dan garis keturunan Raja Naga Emas yang kuat. Dia menginjak tanah dengan kaki kirinya dan menembak seperti bola meriam saat dia langsung menembus penghalang sonic. Tangan kanannya membawa tombak Naga Emasnya yang bersinar dengan cahaya kemasan. Ribuan sinar tombak meledak dan tombak Naga Emasnya yang mempesona secara alami melepaskan raungan nyaring. Itu membumbung di udara dengan aura agung menuju whipping blood douluo. The whipping blood douluo cutiangnya tiba-tiba mengangkat kepalanya pada saat ini saat tepi bibirnya bergerak-gerak. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia mengangkat tangan, bertentangan dengan ekspektasi, tidak ada pedang di tangannya. Apa yang dia pegang di tangannya adalah gelang logam. Gelang logam itu berwarna putih dan segera setelah itu muncul, itu bersinar dengan cahaya putih pijar. Sensasi aneh segera muncul di indera Tangwulin. Dia merasakan tombak Naga Emasnya bergetar hebat. Kemudian, tiba-tiba lepas dari kendalinya seperti ikan melarikan diri dan seribu jari menuduh langsung terputus. Dentang. Dengan suara yang tajam, tombak Naga Emas telah menempel di gelang logam putih di tangan cutiangnya. Ini, sejak garis keturunan Raja Naga Emasnya terbangun dan dia mendapatkan tombak Naga Emas, itu praktis menjadi bagian dari kehidupan Tangwulin. Dalam pertarungannya, dia kalah dan ada juga saat di mana dia tidak bisa mengalahkan lawan. Namun, tombak Naga Emas tidak pernah meninggalkan tangannya jika bukan karena serangan. Ini adalah pertama kalinya dan terjadi dengan cara yang aneh. Itu tak terbayangkan baginya, juga, tombak Naga Emasnya perlahan menyusut saat menempel di permukaan gelang logam. Pada akhirnya, itu tersedot ke dalam gelang logam dan menghilang. Kerumunan yang bersorak menganga saat melihat pemandangan ini. Seluruh kolisem terdiam. Situasi apa ini? Apa yang baru saja terjadi? Wajah senyum Douluo Hujie juga bingung. Dia telah mempertimbangkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Dalam pertarungan senjata, senjata Tangwulin telah dirampas oleh lawannya saat pertempuran dimulai. Bagaimana dia bisa terus bertarung sekarang? Tubuh pengisian Tangwulin sudah berada di atas lawannya, tetapi dia tidak memiliki senjata. Kemudian, yang dia temui adalah tangan kanan terangkat dari wiping blut Douluo Chu Tiange. Aura pedang tajam yang sepertinya memiliki substansi datang secepat kilat. Itu membuat Tangwulin lengah. Setelah kehilangan tombak naga emasnya, dia hanya bisa mengangkat kedua tangannya untuk membela diri. Teknik rahasia Tang Sekte Tangan Giok Misterius. Ledakan. Dia segera dikirim terbang. Aura pedang wiping blut Douluo terkandung dan tampak seolah-olah dia telah menggunakan tangannya sebagai pedang. Namun, setelah terkena serangan itu, aura pedang yang terkandung di dalam dirinya memicu serangkaian ledakan berturut-turut. Setiap ledakan lebih kuat dari yang lain. Aura pedang yang sangat tajam tampaknya mampu sepenuhnya merobek tubuhnya hingga hancur. Jika tubuh Tangwulin tidak cukup kuat, dia akan sangat menderita. Permukaan kulitnya berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Itu adalah dragon air yang padat. Dia telah berhasil meniadakan efek aura pedang. Namun, pada saat ini, perasaannya berada dalam keterkejutan terbesar. Itu adalah tombak naga emasnya. Senjata sucinya tombak naga emas. Bahkan ketika dia menghadapi makhluk abisal, dia bisa menimbulkan rasa takut ke dalam hati mereka dengan tombak naga emasnya. Dia tidak berharap itu direnggut oleh lawannya dengan mudah. Gelang logam apa itu? Di peron? Smilei Fesdouluo Hujie punya jawabannya. Dia berbalik untuk melihat Daitian Ling di sampingnya dengan mata kusam. Suaranya pecah saat dia berkata, senjata ilahi kekaisaran, Diamond Bangle. Yang mulia telah menggunakan metode seperti itu hanya untuk menang. Ini praktis curang. Senjata ilahi Diamond Bangle tidak dibawa dari benua Douluo ketika kekaisaran Bintang Luo didirikan. Itu berasal dari benua Bintang Luo saat ini. Itu adalah senjata ilahi kekaisaran dari kekaisaran Bintang Luo modern. Setelah migrasi besar kekaisaran Bintang Luo saat itu, Orang-orang datang ke benua ini dan secara alami dihadapkan pada penolakan dari kaum Aborigin. Seorang penakluk harus selalu membayar harga. Pada saat itu, meskipun kekaisaran Bintang Luo bukan tandingan Federasi Douluo, mereka tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan orang-orang Aborigin ini. Selama pertempuran besar, salah satu pemimpin suku mengeluarkan gelang berlian ini. Itu telah menyebabkan masalah besar bagi pasukan kekaisaran Bintang Luo untuk sementara waktu. Objek ini memiliki kemampuan melahap senjata apapun yang hebat. Itu bisa melahap senjata apapun dan bahkan memiliki efek pada jiwa bela diri. Ada ruang kecil di dalam gelang berlian ini. Itu tidak besar, tapi itu adalah ruang yang benar-benar terputus dari dunia luar. Pada saat itu, tujuh bintang Luo Empire judul Douluos dengan jiwa alat bela diri dilemahkan olehnya. Jika mereka tidak mengandalkan kekuatan master jiwa binatang untuk mengalahkan pemimpin suku, tidak akan mudah bagi mereka untuk menaklukkan seluruh benua. Meski begitu, kekaisaran Bintang Luo telah membayar harga yang mahal. Setelah mereka mendapatkan gelang berlian ini, itu dianggap sebagai senjata ilahi kekaisaran. Hanya kaisar yang memiliki kewenangan untuk menggunakannya. Dengan kemajuan perangkat jiwa, efek senjata ilahi ini tampak tidak signifikan. Ini karena kapasitasnya terbatas. Yang paling bisa dilakukannya adalah menahan senjata yang dimakan di dalamnya. Itu tidak bisa berkembang menjadi yang lain. Informasi yang mereka peroleh dari suku Aborigin adalah bahwa gelang berlian ini berasal dari zaman purba. Tidak ada yang tahu persis dari mana asalnya. Wajah tersenyum Douluo hanya mendengar tentang keberadaan senjata ilahi kekaisaran ini, tetapi dia belum pernah melihatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyaksikan kemunculan senjata ilahi legendaris ini dalam keadaan saat ini. Juga, itu memberikan pukulan berat pada Tang Wulin pada saat pertama. Dia tanpa senjata dan dia harus menghadapi Hyper Douluo yang terampil dengan pedang, dewa pedang dari satu generasi. Dia tidak bisa menggunakan jiwa bela dirinya atau keterampilan jiwanya. Bagaimana dia bisa bertarung? Dai Tianling duduk di sana dengan udara santai. Ketika dia meyakinkan Whipping Blood Douluo Cutiangnya untuk menggunakan Diamond Bangle, dia sudah memperkirakan bahwa dia akan ditanyai oleh banyak pihak. Namun, dia tidak bisa kurang peduli. Ini adalah pertempuran lima dewa. Karena rasa hormat yang kami miliki untuk Master Sekte Anda, wajar bagi kami untuk memberikan semua yang kami miliki. Diamond Bangle juga merupakan senjata. Juga, pertarungan senjata tidak membatasi kontestannya untuk menggunakan hanya satu senjata. Petik 2, Hu Jie tiba-tiba merasakan dorongan untuk memukul wajah kaisar yang menyeringai itu. Penonton juga tercengang. Meskipun tidak banyak yang tahu tentang keberadaan senjata ilahi kekaisaran ini, penonton dapat melihat bahwa dengan kemajuan seperti itu, tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk melanjutkan pertarungan. Senjatanya telah diambil dalam pertempuran senjata. Bagaimana judul Douluo yang mewakili kekaisaran menggunakan taktik seperti itu? Biarpun dia memenangkan pertandingan ini, itu tidak akan terhormat. Tang Wulin menghela nafas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Sepertinya kekaisaran benar-benar takut aku menang lagi. Untuk berpikir bahwa mereka akan menggunakan metode seperti itu. Petik 2. Benda apa itu? Ia bahkan bisa menyedot tombak naga emas saya. Petik 2. Namun, apakah kalian mengira kalian menang hanya karena kalian berhasil melakukan itu? Saat ini, dia tidak menyadari bahwa Dai Tianling telah menyetujui permintaan Sekte Tang. Satu-satunya perubahan adalah diskon 10%. Sejak dia datang ke Kekaisaran Bintang Luo, dia dihadapkan dengan berbagai perlakuan tidak adil. Kekaisaran Bintang Luo telah menggunakan berbagai metode seperti mengumumkan kehadirannya di Kekaisaran melalui pertempuran lima dewa. Ini semakin membatasi pergerakan Sekte Tang di Federasi. Tang Wulin telah mentolerir semua ini. Bagaimanapun, dia harus memikirkan gambaran yang lebih besar. Karena kamu menginginkan pertempuran lima dewa, aku akan berpartisipasi dalam pertempuran lima dewa milikmu. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia terkejut bahwa pihak lain telah menggunakan metode seperti itu. Meskipun dia memiliki pengendalian diri yang besar saat ini, setelah semua yang telah dia lalui, dia tidak bisa tidak merasa benar-benar marah pada saat ini. Ketika Tang Wulin sangat marah, ekspresinya akan sangat tenang. Namun, matanya akan sangat cerah. Ambil tombak naga emasku. Baiklah, ambillah. Petik 2 Tang Wulin menarik nafas dalam saat matanya berkilau karena listrik. Dia mengulurkan tangannya ke samping di kedua arah. Cahaya berbentuk gelendong muncul di hadapannya. Chapter 1362, Pesawat Ulang-Alik Luar Angkasa Yang Maha Kuasa. The Whipping Blood Douluo Cu Tiange di depannya tercengang oleh pemandangan itu. Apa itu tadi? Itu jelas bukan keterampilan jiwa. Pertempuran ini dilakukan di depan seluruh orang bintang luo. Sebagai master sekte Tang, Tang Wulin tidak mungkin melanggar aturan. Jika itu bukan jiwa bela diri atau keterampilan jiwa, maka itu pasti senjata. Senjata berbentuk gelendong, itu tidak terlihat seperti senjata tersembunyi, juga tidak menyerupai senjata yang bisa digunakan dalam pertempuran langsung. Tepat ketika Whipping Blood Douluo ini bingung, dua sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari objek berbentuk gelendong itu. Mereka jatuh ke tangan Tang Wulin. Ketika dua bekas cahaya ini muncul, awalnya mereka tidak tampak signifikan. Namun, ukurannya dengan cepat membesar saat terbang menuju tangan Tang Wulin. Dalam sekejap mata, sepasang palu raksasa muncul di tangan Tang Wulin. Ini pasti palu raksasa. Juga, mereka juga terlihat familiar. Palu raksasa itu berwarna abu-abu kusam. Mereka tidak menarik perhatian. Namun, mereka terlalu besar menurut standar manapun. Setiap palu raksasa memiliki panjang sekitar 5 meter. Diameter kepala martil sudah 2,5 meter. Ketika Tang Wulin memegangnya di tangannya, dia harus menahannya pada suatu sudut, atau mereka akan membentur tanah. Sebagai ahli senjata, Whipping Blood Douluo menunjukkan ekspresi kaget hanya dalam satu pandangan. Palu raksasa ini berwarna abu-abu tidak menarik, tapi tidak sesederhana kelihatannya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa mereka memancarkan cahaya yang dalam. Mereka tampak berdenyut ringan dengan kehidupan karena mereka tampak menyusut seolah-olah mereka bernapas. Tidak mungkin. Pikiran itu nyaris tidak muncul di kepalanya. The Whipping Blood Douluo bahkan tidak punya waktu untuk berpikir ketika Tang Wulin terangkat dari tempatnya berdiri. Palu raksasa ini bukanlah senjata Tang Wulin. Mereka adalah milik Yuanen Yehui setelah dia berubah menjadi Titan Ape. Namun, Tang Wulin adalah orang yang memalsukannya. Palu raksasa itu sendiri dibuat dari bahan sederhana. Itu adalah bahan yang paling dikenal Tang Wulin. Itu tidak terlalu langka di antara logam langka, tetapi ukurannya jelas untuk dilihat semua orang. Jika ukurannya harus dijelaskan, menakutkan adalah kata sifat yang paling pas. Berat Heavy Silver Hammers yang sangat besar tidak terbayangkan. Juga, ini bukan 100 Refinite atau Great 1000 Refinite Heavy Silver Hammers. Mereka adalah palu perak berat yang ditempa jiwa. Dengan satu bimbingan dan dengan Heavy Silver yang paling dikenal Tang Wulin, sangat mudah baginya untuk menempa jiwa mereka. Tang Wulin memperlakukan pemalsuan itu sebagai latihan menempa jiwa. Dia menyelesaikan penempaan mereka pada saat yang sama ketika dia menempa logam yang dibutuhkan oleh misyanya. Meskipun dia yang melakukan penempaan, dia telah menggunakan cukup banyak waktu. Hanya sekte super dengan sumber daya yang kaya seperti sekte Tang yang dapat memberinya cukup bahan untuk dipalsukan. Palu perak berat yang ditempa jiwa dengan ukuran sebesar itu, apa artinya ini? Palu Tang Wulin masing-masing beratnya lebih dari 2 ton. Palu kiri memiliki berat 2670 kg sedangkan palu kanan memiliki berat 2980 kg. Sedikit lebih banyak dan mereka akan melebihi 3000 kg. Dengan palu raksasa di tangannya, teror kekuatan mereka bisa dibayangkan. Sebagai pemalsu mereka, jiwa yang ditempa logam akan terhubung ke Tang Wulin. Saat dia menggunakannya, berat palu otomatis akan berkurang 30%. Ini adalah bagian yang menakutkan dari penempaan jiwa. Palu raksasa memiliki satu kualitas khusus, yang merupakan komponen yang tepat waktu. Mereka memiliki smash sebagai fitur khusus mereka. Tang Wulin melompat selusin meter di udara dengan satu lompatan dengan palu raksasa yang lebih berat dari 5 ton berat kolektif. Dia mengangkat kedua palu dan mengayunkannya ke arah Wiping Douluo Cutiange seperti bintang jatuh yang mengejar bulan. Di peron, penonton wanita sedikit tercengang dengan pemandangan ini. Di mata mereka, Tang Wulin sangat tampan dan elegan. Dia praktis bisa memenuhi kebutuhan mereka dari laki-laki. Tampan, anggun dan halus. Penampilan yang bermartabat dan kekuatan yang kuat. Dia selalu bisa mengalahkan musuh yang kuat dan meraih kemenangan. Namun, pemandangan saat ini jelas berbeda. Ini adalah waktu untuk menghibur imajinasi seseorang. Seorang pria yang sangat tampan dengan sepasang palu raksasa dan berat yang lebih besar dari tubuhnya melompat saat dia mengayunkannya ke arah lawannya. Meskipun benda-benda ini tampaknya tidak pada tempatnya di tangan Tang Wulin, tindakannya tidak terlalu tampan. Hanya satu venjel yang berjongkok di sudut kolisem yang menonton dengan mata berseri-seri. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Wowah! Itu mengesankan, sangat mendominasi. Itu liar, Saudara Wulin. Petik 2. Suasana hati Cutiangnya tidak baik sejak awal. Sebagai seorang ahli senjata, dia benar-benar merasa was-was karena dipaksa menggunakan item seperti Diamond Bangle saat dia melawan-lawannya. Itu mirip dengan curang. Dia juga kecewa karena dia tidak bisa bertarung dengan terhormat. Namun, perubahan mendadak pada lawannya telah membuatnya bingung. Jelas, tombak kuatnya baru saja diambil olehnya. Tapi ada apa dengan palu raksasa ini? Apa senjata aslinya? Juga, bisakah benda berbentuk gelendong itu benar-benar menyimpan banyak benda? Pikirannya baru saja memudar ketika dia merasakan gelombang angin kencang datang ke wajahnya. The Soul Forage Heavy Silver Hammers sangat berat. Selain itu, ada juga penambahan kekuatan Tang Wulin. Serangan dari sepasang palu raksasa membawa aura yang menakutkan. Palu raksasa belum mengenai target mereka, tapi tanah sudah mulai runtuh. Tabrakan langsung. Tidak mungkin itu terjadi. The Weeping Blood Douluo adalah pengguna pedang. Tidak peduli seberapa kuat basis kultifasinya, dia tidak akan berani secara langsung membenturkan benda-benda yang tidak manusiawi ini dengan tubuhnya. Dengan sekejap gerakan, dia dengan cepat mundur untuk menghindari palu Tang Wulin. Namun, lawannya bergerak lebih cepat dari yang dia kira. Tang Wulin sudah mengangkat dan menurunkan palu. Dalam keadaan seperti itu, tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke depan tanpa peringatan saat dia menyusul Douluo darah menangis. Lup-dup, 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 suara detak jantung yang kuat bergema di seluruh kolisem. Dengan terhalangnya penghalang pelindung, penonton tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Namun, tubuh Weeping Blood Douluo dengan jelas berhenti saat esensi darahnya melonjak di dalam dirinya. Sekte tubuh. Pikiran ini baru saja muncul di benaknya ketika penglihatannya menjadi gelap. Palu sudah di atasnya. Karena tidak berdaya, Douluo darah menangis mengatupkan giginya dan mengangkat gelang berlian di tangannya. Dia mengaktifkannya dengan kekuatan jiwanya. Dentang. Palu kiri Tang Wulin terlepas dari tangannya dan menempel ke gelang berlian. Bagian yang paling menakutkan tentang senjata suci ini adalah selama dia mengaktifkannya, senjata itu bisa merebut senjatamu terlepas dari seberapa kuatnya itu. Namun, adalah satu hal baginya untuk merebut palu itu. Pada saat yang sama dia merebut palu tersebut, Weeping Blood Douluo merasakan beban di tubuhnya dan palu raksasa itu jatuh ke tanah. Palu raksasa lainnya segera muncul di atas kepalanya. Meskipun gelang berlian ini berguna, ia memiliki batasnya. Itu seperti alat penyimpanan jiwa. Setelah berat atau ukuran benda yang disimpan melebihi kapasitasnya, ia tidak dapat lagi melanjutkan fungsinya. Tanpa ragu, palu perak berat penempa jiwa Tang Wulin telah melebihi kapasitasnya. Palu kirinya entah bagaimana direnggut, tapi bukan hal yang mudah untuk melahapnya. Merasa tidak berdaya, tangan Weeping Blood Douluo bersinar dengan cahaya saat pedang yang tampak vintage muncul di tangannya. Pedang itu berwarna seputih salju dengan garis merah yang menembus pusatnya seperti darah. Ujung pedang itu berdengung dengan cincin tajam saat dia mengetuknya ke palu raksasa. Kesadaran Sharpswot menusuk ke palu raksasa dan mulai membimbingnya. Dia ingin menggunakan momentum palu raksasa untuk menangkisnya ke samping. Namun, Weeping Blood Douluo hanya benar-benar memahami bagian mengerikan dari palu raksasa ini setelah pedangnya bersentuhan dengannya. Di bawah pengibaran Tang Wulin, berat pertempuran sebenarnya dari Soul Forage Heavy Silver Hammer sudah lebih dari 10 ribu ton. Ketika Cu Tiange menepuk palu dengan pedangnya, bilahnya langsung tertekuk. Kesadaran pedang atau sword soul tidak bisa menembus objek seperti itu. Kekuatan getar yang menakutkan meletus pada saat bersamaan. Bahkan dengan basis kultivasi Weeping Blood Douluo, pedangnya hampir terbang menjauh dari genggamannya. Dia mengandalkan rebound dari pedangnya dan dengan cepat membuat jarak antara dia dan lawannya. Pada saat yang sama, dia menundukkan kepalanya dan melihat pedang yang dia hargai lebih dari hidupnya. Chapter 1363, Palu Angin Pemecah Gangguan, Palu Perang. Meskipun pedang itu bukan jiwa bela dirinya, dia masih menamakannya pedang darah menangis. Itu ditempa dengan material jiwa yang ditempa oleh Saint Craftsman yang dia temukan. Selain itu, logam yang ditempa jiwa dibuat dari paduan roh. Pedang itu selalu berada di sisi Weeping Blood Douluo. Meskipun itu bukan jiwa bela dirinya, pedang itu telah membentuk aliansi dengannya. Saat ini, dia benar-benar takut pedang berharganya akan kalah dari Palu Kuat Tangwulin dalam tabrakan itu. Dia tidak berdaya karena dia tidak berhasil mengelak bahkan dengan manuver yang dia lakukan sebelumnya. Alasannya sederhana. Diamond Bangle terlalu berat. Meskipun Palu Perang menyusut dan ditahan di Diamond Bangle, itu tetap berat. Itu masih menanggung lebih dari 30% dari berat awalnya. Beratnya seribu kilogram. Berat seribu kilogram bukanlah apa-apa bagi Hyperdouluo. Namun, itu akan tergantung pada apa yang dilakukan Hyperdouluo. Penambahan seribu kilogram pada tubuhnya tentu akan mempengaruhi kecepatannya. Palu kanan Tangwulin menyimpang dari jalurnya dan menghantam tanah. Ledakan. Seluruh kolisem bergetar hebat sekali. Dari jauh, orang bisa melihat bahwa Palu Perang itu sangat besar sebanding dengan tubuh Tangwulin. Penonton baru menyadari kekuatan lawan Wiping Douluo saat ini ketika Palu mendarat di tanah. Palu Perang jatuh ke tanah Star Luokolisem. Itu meninggalkan lubang raksasa disertai dengan suara booming yang memekakkan telinga. Lubang itu berdiameter lebih dari 10 meter dan kedalaman 3 meter. Star Luokolisem nyaris tidak bisa menahan ledakan. Tangwulin menggunakan Palu sebagai batu loncatan untuk meluncurkan dirinya ke udara. Tubuhnya berputar setengah lingkaran di udara. Karena dia hanya memiliki satu Palu, dia mengubah postur tubuhnya dengan memegang Palu dengan kedua tangan. Dia tidak menggunakan trik sama sekali tetapi memutar Palu di udara untuk memukul Wiping Blut Douluo. Semburan angin ofensif yang menakutkan mengikutinya. Di platform utama, Kaisar Dai Tianling yang berseri-seri dengan bangga sebelumnya sekarang tercengang saat menyaksikan pemandangan itu. Bahkan Enci yang sedang menonton terlihat tercengang saat ini. Apa itu? Apakah itu senjata yang digunakan oleh manusia? Apakah Anda yakin itu bukan senjata Mesya? Bahkan Mesya tidak mampu menggunakan senjata berat seperti itu? Bukan. Petik 2. Dai Tianling tidak berpikir bahwa Tang Wulin akan mendapatkan sepasang senjata yang bahkan Diamond Bangle hampir tidak bisa tangani. Sementara itu, Smilei Douluo yang duduk di sisinya tertawa terbahak-bahak. Impresif. Itu adalah teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai Palu Angin Pemecah Gangguan. Petik 2. Dia benar. Saat ini, Tang Wulin meluncurkan teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai Palu Angin Pemecah Gangguan. Teknik Palu digunakan untuk menempa kembali di awal. Tang Wulin juga menggunakannya untuk pekerjaan penempaannya. Namun, efeknya sangat mengesankan saat digunakan dalam pertempuran. Bagian yang paling menghebohkan dari Disorder Splitting Wind Hammer adalah kekuatan sentripetal eksplosif yang dihasilkannya dari energi potensial yang disimpan di dalam Soul Master, mirip dengan pegas yang terluka, kemudian disalurkan ke dalam Palu. Kekuatan lawan diimbangi setiap kali oleh kekuatan yang jauh lebih kuat yang dilepaskan oleh Palu. Tang Wulin mengandalkan kekuatan kuat dari garis darah Raja Naga Emasnya selain teknik rahasia Sekte Tubuh. Saat dia menggunakan Palu Perang untuk melepaskan Palu Angin Pemecah Gangguan, itu membuatnya menjadi musuh yang tangguh. Kekuatan Tang Wulin sangat kuat dan kecepatannya sama cepatnya. Cu Tiange benar-benar tidak berdaya dalam menggunakan jiwa pedangnya untuk melawan Tang Wulin. Jika itu adalah pertempuran tanpa batas, dia akan menggunakan keterampilan jiwanya untuk menetralkan Tang Wulin sebelumnya. Namun, ini adalah pertarungan senjata sehingga kedua lawan bisa menggunakan senjata paling dasar mereka dalam pertempuran. Baik Tang Wulin dan Cu Tiange tidak diizinkan menggunakan teknik pertempuran biasa karena pembatasan penggunaan keterampilan jiwa. Dia menjadi tidak berdaya ketika dihadapkan oleh disorder splitting wind hammer terutama setelah tabrakan sebelumnya. Dia hanya bisa mundur sambil menghindari serangan dan memikirkan langkah selanjutnya. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar. Palu raksasa itu mendarat di tanah dan menciptakan lubang raksasa lain di tanah. Lubang itu bahkan lebih besar kali ini. Retakan itu menyebar ke segala arah. Kolisem bergetar hebat dalam gempa yang mengerikan itu. Rasanya seperti tempat itu akan runtuh. Penonton berteriak ketakutan. Tang Wulin tidak mendengar teriakan saat dia berada di tengah medan perang. Dia melompat menggunakan palu perang sebagai pengungkit. Palu perang diayunkan untuk ketiga kalinya. Di peron, Aruheng tertawa terbahak-bahak. Saya hanya kebobolan untuk murid adik laki-laki saya dalam kompetisi kekuatan. Dia paling menikmati menggunakan metode pertempuran yang kejam. Ini tidak mungkin. Aku akan meminta dia memalsukanku sepasang palu perang nanti. Saya akan mempelajari teknik palu ini juga. Benar-benar memanjakan diri sendiri. Hahaha. Sungguh disayangkan si Majin Chi tidak ada di sana untuk bertengkar tentang ini dengannya. Jika tidak, mereka akan terlibat dalam pertengkaran yang memanas. Boom, boom, boom. Palu perang menghasilkan suara yang memekakan telinga dan menggelegar yang semakin keras setiap saat. Tang Wulin menghantamkan palu perang dengan ganas ke tanah berulang-ulang seperti orang penghancur saat dia terus-menerus melepaskan kekuatan sentripetal dari palu tersebut. Hanya butuh beberapa saat untuk meninggalkan bentangan panjang lubang raksasa dengan setiap lubang berurutan lebih besar dari yang sebelumnya. Wiping Blut Douluo menganyam masuk dan keluar terus-menerus untuk menghindari palu. Namun, angin ganas yang dibawa oleh palu perang mulai mempengaruhi gerakannya. Apakah ini benar-benar bisa dicapai dengan kekuatan manusia? Bahkan yang mulia Enci tidak mampu melakukannya. Tidak banyak dampak pada awalnya. Belakangan, gempa yang dihasilkan oleh hentakan palu raksasa menjadi semakin kuat. Bahkan perisai pelindung melemah karena gempa. Pada saat yang sama, kolisem mulai goyah. Ini tidak mungkin. Kami tidak bisa melakukan ini lagi. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir seluruh kolosem akan runtuh. Ada beberapa ratus ribu orang di sini. Jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi bencana besar. Petik 2 The Wiping Blut Douluo membuat keputusan untuk mengambil tindakan segera. Tidak ada yang tahu berapa lama serangan destruktif Tang Wulin akan berlanjut. Masalahnya adalah tidak ada yang bisa menahannya jika terus berlanjut. Cu Tiang Nge menyaksikan tanpa daya ketika Tang Wulin mengangkat palu sekali lagi. Weeping Douluo tidak berusaha mengelak kali ini. Sebagai gantinya, dia melompat ke arah palu perang dan menikamkan pedangnya ke udara. Dia tidak bisa melepaskan diri dari serangan Tang Wulin karena ledakan kuat dari palu perang Tang Wulin terlalu kuat. Saat ini, tempat itu mirip dengan bukit semut yang bisa runtuh dengan sedikit sentuhan. Pancaran pedang melesat dari ujungnya dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, Weeping Douluo memutar tubuhnya seperti gasing saat dia melesat secara diagonal ke udara. Seorang master jiwa mampu terbang setelah basis kultifasinya melebihi tujuh cincin. Selama Weeping Douluo bisa terbang, dia tidak perlu takut dengan palu perang Tang Wulin. Dia berputar ke udara untuk memastikan bahwa efek yang disebabkan oleh palu perang akan berkurang saat dia lepas landas. Pedang itu menusup ke udara untuk melepaskan aliran traksi yang mengakibatkan palu berat Tang Wulin sedikit menyimpang dari posisinya. The Weeping Blut Douluo mengatupkan giginya. Untuk sementara, tubuhnya terbawa angin busuk palu yang berat selama penerbangannya. Tubuhnya tenggelam tetapi dia berhasil melepaskan kekuatan jiwanya sepenuhnya. Inti jiwanya berkontraksi sebelum tiba-tiba mekar sekali lagi. Dia akhirnya menghindari angin busuk sebelum dia melayang langsung ke langit. Gemuruh. Palu perang kembali menghantam tanah. Debu mulai turun dari atas Star Luokolisem. Ada banyak yang menghela nafas lega saat mereka menyaksikan ahli senjata menghindari jangkauan serangan dari disorder splitting wind hammer. Paling tidak, mereka tidak perlu mengkhawatirkan bahaya Tang Wulin yang menyebabkan kolos semruntuh. Sementara itu, screenshot wajah Tang Wulin ditampilkan di layar besar. Orang-orang bertanya-tanya apakah itu dilakukan dengan sengaja. Palu perang itu mirip dengan pedang bermata dua. Itu sangat kuat tetapi konsumsi energinya juga sangat besar. Saat ini, Weeping Douluo telah keluar dari jangkauan disorder splitting wind hammer. Kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran pada dasarnya ditentukan. Jelas bahwa Tang Wulin tidak memiliki kesempatan lagi. Konsumsi yang besar, kurangnya keterampilan dalam menggunakan senjata, dan lawannya yang terbang ke udara akan menjadi penyebab kejatuhannya. The Weeping Blut Douluo terampil dalam aura pedang tak berbentuk darah menangis. Tang Wulin tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Namun, penonton tidak melihat kekecewaan maupun kelesuan di wajah Tang Wulin yang saat ini ditampilkan di layar lebar. Sebaliknya, mereka melihat senyuman, senyuman yang membuat seseorang merasa tidak nyaman tanpa alasan. Kenapa dia tersenyum? Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Kemudian, mereka menyaksikan Tang Wulin melonggarkan cengkeramannya dan melemparkan palu perak berat yang ditempat jiwa ke samping. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Weeping Douluo yang sudah terbang ke langit. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di udara. Aliran cahaya terang tiba-tiba melonjak ke langit. Bagaimana seharusnya seseorang menggambarkan pancarannya? Itu adalah pilar cahaya raksasa. Pilar cahaya yang sepertinya memenuhi seluruh langit hingga meledak. Ketika pilar cahaya naik, semua sumber cahaya di seluruh kolisem tampak redup. Saat dia berdiri di dalam ruang tunggu kolisem, wajah roh kudus Douluo tiba-tiba berlinang air mata saat dia melihat penampakan pilar cahaya. Chapter 1364, Atlas muncul kembali. Pedang yang dipegang oleh Weeping Blood Douluo bergerak melingkar saat tubuhnya tergantung di udara. Dia baru saja menyelaraskan pernapasannya dan ditengah memulihkan dirinya dari efek ledakan kuat palu perang tadi. Namun, dia merasa seolah-olah dunia tempatnya sekarang sepertinya telah berubah tiba-tiba. Langit telah runtuh. Tentu saja, langit tidak benar-benar runtuh. Entah bagaimana, rasanya seperti langit telah runtuh. Pada saat berikutnya, tubuhnya jatuh dari langit. Dia jatuh bebas. Dalam waktu singkat, dia akan membanting dengan keras ke tanah. Aliran cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak ke langit untuk menahan tubuh Weeping Blood Douluo yang jatuh. Cahaya keemasan yang mempesona menghantam tubuhnya dengan tepat. Saat berikutnya, Tang Wulin sudah tiba sebelum Weeping Douluo. Pada saat yang sama, tombak putih bersih di tangan Tang Wulin menyentuh pedang yang ada di dada Weeping Douluo. Ding! Pedang itu hancur karena suara, ding! The Weeping Douluo terbang ke langit dengan darah berceceran di mana-mana. Tombak putih bersih telah berhenti di tenggorokan Weeping Douluo. Tang Wulin bisa saja merenggut nyawa Weeping Douluo hanya dengan mengayunkan tombaknya sedikit lagi. Perubahannya sangat cepat sehingga lebih dari yang bisa dilihat mata. Semua tindakan sejak Weeping Douluo melepaskan diri dari palu angin pemecah gangguan hingga dia benar-benar dikalahkan oleh Tang Wulin hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Meditasi dan latihan mental yang dilakukan selama beberapa hari terakhir dimaksudkan untuk ledakan total saat ini. Tang Wulin telah memenangkan pertempuran keempat dari pertempuran lima dewa, pertempuran senjata. Tang Wulin memegang Weeping Douluo di satu tangan, sementara tangan lainnya memegang tombak. Dia turun dari langit ke tanah sebelum dia menempatkan Weeping Douluo yang sangat pucat di sisinya. Tang Wulin mengangguk ke arah Weeping Douluo, lalu dia mundur beberapa langkah. Semua orang di tempat itu terkejut. Tak terbayangkan mereka tidak akan tercengang. Semuanya terjadi secepat kilat. Pemandangan itu di luar kata-kata. Di platform utama, bahkan semilei Ves Douluo Hujie yang sebelumnya berseri-seri dengan gembira kini menjadi diam. Enci duduk tegak sambil menatap dengan tatapan membara pada tombak putih bersih di tangan Tang Wulin. Krune yang tertulis di tombak berkilau dengan cahaya yang khas. Warna dan cahayanya berkilauan dan memancarkan perasaan yang tak terlukiskan. Rasanya seperti mencapai puncak dari seluruh planet Douluo. Penonton tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin semua pembangkit tenaga listrik di atas pangkat judul Douluo tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Enci menggumamkan beberapa patah kata, itu Atlas Divine Spear. Kerugian kami bisa dibenarkan. Petik 2 Demikian pula, Wiping Douluo memandang Tang Wulin dengan bingung. Saat dia melihat tombak Divine yang telah mengalahkannya, tidak ada kekecewaan atau rasa sakit di matanya, tetapi kerinduan dengan emosi yang sulit untuk dijelaskan. Terima kasih. Dia membungkuk memberi hormat kepada Tang Wulin untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia kemudian berbalik dan pergi. Dia ingin berterima kasih kepada Tang Wulin, karena dia telah menyaksikan tombak ilahi nomor satu di dunia dengan matanya sendiri. Dia tidak merasa kecewa karena kalah dari tombak dewa. Dengan basis kultivasi dan kemampuannya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantang tombak ketika master asli tombak ilahi ada. Hari ini, dia memiliki kesempatan untuk, setidaknya, menjadi saksi keberadaan tombak ilahi ini. Tang Wulin perlahan mengangkat tombak putih bersih di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Kebanggaan mewakili Atlas segera membusungkan dadanya. Pertempuran ini tidak mewakili kemenangan Sekte Tang tetapi Shrek. Itu adalah kemenangan Atlas Divine Spear yang dihadiahkan kepada Tang Wulin oleh Atlas Douluo. Kekaisaran bintang luo memiliki rahasia batin yang mengakar, dan mereka memiliki gelang berlian yang ajaib. Di sisi lain, Tang Wulin adalah master Sekte Tang terpilih dan master paviliun dewa laut dari Akademi Shrek saat ini. Dengan akumulasi lebih dari 10 ribu tahun dari dua organisasi besar, Sekte Tang dan Akademi Shrek, bagaimana mungkin Tang Wulin kekurangan rahasia batin? Tang Wulin telah memperoleh tiga senjata ilahi termasuk tombak naga emas, tombak dewa Atlas, dan pesawat ulang-alik ruang waktu yang maha kuasa. Itulah mengapa dia sangat percaya diri dalam pertarungan senjata. Bahkan jika dia gagal menggunakan Atlas Divine Spear untuk mengalahkan lawannya, dia masih bisa menggunakan pesawat ulang-alik ruang waktu yang maha kuasa. Namun, hasilnya ternyata ideal. Sejak Atlas Douluo mati dalam pertempuran untuk melindungi seluruh Shrek, Atlas Divine Spear belum mekar dengan sinarnya sampai hari ini. Tidak hanya Tang Wulin, tetapi semua Shrek Six Monsters di platform memiliki mata berkabut dengan air mata mengalir di wajah mereka. Mereka menyaksikan bagaimana Atlas Douluo mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka. Jika bukan karena upayanya untuk melindungi mereka dan siswa lain dari Akademi Shrek, amunisi jiwa tetap peringkat Godkiller tidak mungkin membahayakan Atlas Douluo karena dia memiliki basis budidaya terdepan di dunia saat itu. Dai Tianling menghembuskan napas busuk. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia perlu mengubah pola pikirnya. Dia tidak berbicara atau mengungkapkan kekecewaan dan amarahnya. Dia hanya berdiri dan meninggalkan platform utama. Sebelum pertempuran Lima Dewa dimulai, siapa yang mengira Tang Wulin, seorang anak laki-laki yang berusia lebih dari 20 tahun, dapat mencapai ini. Dia tampaknya memenangkan setiap pertempuran dengan cara yang sangat berbahaya, dan dia mencapai kemenangan dengan membalikkan keadaan di hampir setiap pertempuran. Pada akhirnya, dia memenangkan semua pertarungan. Dia mungkin tidak memiliki cukup rahasia batin, tetapi dia tidak mungkin mencapai semua kemenangannya hanya dengan keberuntungan. Lebih penting lagi, setelah kemenangan berturut-turutnya dalam pertempuran, kekayaannya tampak meningkat hingga puncaknya. Pada saat sebelumnya, Dai Tianling merasa tidak pasti tentang partisipasi En Chi dalam pertempuran besok untuk pertama kalinya. Berapa banyak kartu truf yang sebenarnya dimiliki Tang Wulin? Bisakah gurunya mengalahkan Tang Wulin dalam pertempuran besok? Apakah tingkat keberhasilannya 100%? Sepertinya konsep 100% tidak ada di dunia saat ini. Dai Tianling hanya bisa tersenyum pahit saat ini. Adegan pertempuran diputar ulang. Itu adalah pertempuran yang hampir tidak mengasyikkan tapi pasti dipenuhi dengan suara yang memekatkan telinga. Tang Wulin adalah petarung yang lebih ofensif di seluruh pertempuran. Lubang raksasa yang ditinggalkannya di tanah adalah bukti nyata dari itu. Adegan itu dimainkan hingga saat-saat terakhir ketika senyum mengerikan Tang Wulin membeku di layar. Tidak diragukan lagi, penonton telah menemukan senyumnya sekarang. Tang Wulin sangat percaya diri sehingga dia bisa mengalahkan lawannya untuk meraih kemenangan. Itulah alasan dari senyum riangnya. Pada kenyataannya, serangan disorder skliting Windhammer sebelumnya adalah untuk mempersiapkan momen terakhir. Dari banyak taktik pertempuran yang digunakan oleh Tang Wulin, menggunakan palu perak berat yang ditempa jiwa adalah salah satu taktiknya. Ketika lawannya menggunakan gelang berlian untuk melahap tombak naga emas, dia menyadari bahwa dia harus menggunakan senjata yang lebih kuat dalam pertempuran. Hanya ada satu tujuan menggunakan palu angin pemecah disorder untuk meluncurkan serangan terus-menerus. Justru untuk memaksa lawan terbang. Manipulasi Tang Wulin atas Atlas Divine Spear tidak mungkin sebanding dengan penanganan Atlas Douluo terhadapnya. Namun, dia masih bisa memberikan pengaruh tertentu pada tombak Divine. Jika tidak, Yun Ming tidak akan menyerahkan tombak kepadanya. Atlas Divine Spear meluncurkan larangan terbang. Bahkan pembangkit tenaga listrik dengan peringkat limit Douluo akan dianggap tidak mampu terbang ketika Atlas Divine Spear meluncurkan larangan terbang. Pembangkit tenaga listrik akan jatuh dari langit jika dia berada dalam jangkauan tombak. Bagaimana Wiping Douluo dapat meramalkan perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga? Di sisi lain, Tang Wulin sangat siap. Dia berencana untuk melanjutkan larangan terbang dengan Jalan Raja untuk mengalahkan lawan dengan cepat. The Wiping Blood Douluo dipukuli begitu cepat sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang menimpanya. Ini adalah keuntungan dari senjata suci. Selain itu, Atlas Divine Spear memiliki aura yang terkumpul selama bertahun-tahun oleh Atlas Douluo. Itu juga dikenal sebagai tombak ilahi yang tak terkalahkan. Dengan menggunakannya untuk meluncurkan Jalan Raja, Tang Wulin mampu memancarkan kekuatan superior tanpa bentuk yang mengalahkan lawannya. Karena batasan dalam menggunakan skill jiwanya, Wiping Blood Douluo dibuat sama sekali tidak mampu menggunakan kekuatan pedang dewa. The Wiping Blood Douluo kalah pahit dalam pertempuran, tapi dia tidak bisa mengeluh. Itu karena dia memprakarsai penggunaan senjata ilahi untuk mengganggu kompetisi. Itu adalah kesalahan kekaisaran. Setelah kembali ke lapangan belakang, Tang Wulin menerima tombak naga emas dan palu perangnya dari Wiping Blood Douluo. Tang Wulin masih menunjukkan rasa hormat pada master senjata itu. Aku minta maaf karena telah mengalahkanmu dengan cara ini. Chapter 1365 Ibu Baptis The Wiping Blood Douluo menggelengkan kepalanya. Akulah yang harus meminta maaf. Yang mulia meminta saya berkali-kali, jadi saya tidak punya pilihan. Jika ada kesempatan, saya berharap bisa belajar tentang teknik tombak dari Anda. Aku harus menganggapnya suatu kehormatan telah dikalahkan oleh Atlas Divine Spear hari ini. Di masa lalu, saya ingin mengkultivasi diri sendiri sehingga saya bisa menantang tombak ilahi suatu hari nanti. Namun, ketika Atlas Douluo akhirnya menjadi yang terbesar di dunia, saya mengerti bahwa saya tidak akan memiliki kesempatan dalam hidup ini. Sedikit yang saya tahu bahwa saya akan melihat Atlas Divine Spear-nya hari ini, jadi upaya saya tidak sia-sia. Seharusnya saya berterima kasih atas kesempatan Anda. Petik 2. Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, kamu terlalu sopan. Saya pasti akan meminta bimbingan dari Anda jika saya memiliki kesempatan. Pasti akan bermanfaat baginya untuk belajar dari Dewa Pedang. Tang Wulin benar-benar berharap dia bisa berdebat melawan prospek seperti Wiping Blut Douluo dan Huang Zheng yang karena itu akan sangat membantu untuk peningkatannya. Saya telah menang. Saya menang sekali lagi. Kemenangan beruntun melalui keempat pertempuran. Aku ingin tahu apa yang mulia pikirkan tentang ini sekarang. Petik 2. Besok akan menjadi pertarungan terakhirku. Aku akan bertarung melawan yang terbaik yang ditawarkan Kerajaan Bintang Luo. Dia adalah pejuang paling kuat di sini. Petik 2. Pemenang dan pecundang dari pertempuran ini tidak lagi penting. Saya sudah membawa kehormatan ke Sekte Tang dan Akademi Shrek seperti yang seharusnya. Lebih penting bagiku untuk menikmati proses pertempuran sekarang. Petik 2. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis memikirkan ini. Dia dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran besok. Terima kasih. Douluo yang menangis pergi dan roh kudus Douluo masuk dari samping. Dia tiba sebelum Tang Wulin dan memeluknya dengan lembut. Tang Wulin menghela nafas dengan lembut. Saya harus berterima kasih. Jika bukan karena Master Pavilion, tidak ada dari kita yang akan berada di sini sekarang. Petik 2. Yali mengeringkan air matanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia akan membuat pilihan yang sama jika dia diberi kesempatan lagi. Dan saya juga tidak akan menghentikannya. Saya sangat menyadari bahwa, jika saya menghalangi dia pada saat itu, saya mungkin dapat memengaruhi keputusannya, tetapi saya tidak dapat melakukannya. Petik 2. Di Shrek, kita bisa kehilangan guru kita, tapi kita tidak akan kehilangan murid kita. Ini adalah aturan akademi. Para guru akan selalu memberikan nyawanya untuk melindungi setiap muridnya. Ini karena kalian semua adalah masa depan Shrek dan masa depan Benua. Petik 2. Mata Tang Wulin langsung memerah setelah mendengar kata-kata roh kudus Douluo. Benar sekali. Baik dari luar atau dalam pelataran, tidak ada satupun siswa akademi Shrek yang tewas meskipun kehancuran mengerikan yang dibawa oleh amunisi jiwa tetap peringkat Godkiller. Para guru yang jatuh dengan cepat, dengan hanya beberapa yang tersisa. Kata-kata roh kudus Douluo bukan hanya semboyan karena dia bisa melihat kebenarannya tepat di depan matanya. Tang Wulin menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan rasa terima kasih yang dalam, yang mulia, kehormatan dan warisan Shrek tidak akan pernah berakhir. Kami juga akan memberikan hidup kami untuk melindungi setiap siswa di masa depan. Kami akan memastikan bahwa kemuliaan Shrek tidak akan pernah mati. Petik 2. Yali mengangkat tangannya dan membelai wajah Tang Wulin. Anda bisa memanggil saya sebagai, Bibi. Yun Ming dan saya tidak punya anak, dan kami seharusnya menganggap Na R sebagai putri kami sendiri. Namun, dia pergi tanpa jejak. Saat kau mengambil Atlas Divine Spear dan menyinari dunia sekali lagi, aku sudah mengambilmu sebagai anakku. Petik 2. Tang Wulin merasa hangat di dadanya. Tidak, saya tidak ingin memanggil Anda sebagai, Bibi. Orang tua saya sudah tidak ada lagi. Saya ingin tahu apakah saya bisa mengakui Anda sebagai ibu angkat saya. Petik 2. Roh Kudus Douluo tertegun sejenak, dan segera, air matanya yang baru saja berhenti mulai mengalir di wajahnya sekali lagi. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia merasa sulit untuk mengendalikan emosinya setelah melihat Atlas Divine Spear pada hari ini. Selain itu, kata-kata Tang Wulin menyentuh hatinya pada intinya. Baik dia dan Yun Ming sangat mencintai Na R bertahun-tahun yang lalu. Karena ketidaksuburannya, dia pernah melakukan beberapa upaya untuk mencari tahu apakah Na R bersedia menjadi putri angkat mereka. Namun, Na R menggunakan segala macam metode untuk menolak setiap saat. Tentu saja, dia dan Yun Ming tidak ingin memaksakan apapun pada Na R. Tidak bisa melahirkan anak selalu menjadi salah satu penyesalan terbesar di hati Yali. Sudah sekian lama, dia menderita karena dia tidak bisa melahirkan anak untuk Yun Ming. Bagaimana dia tidak tersentuh oleh kata-kata Tang Wulin. Tang Wulin mundur dua langkah dan berlutut di depan roh kudus Douluo seperti sedang menyembah dewa. Dia memberinya tiga koutau dengan hormat. Ibu, dalam sekejap itu, Yali diliputi oleh emosinya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memeluk Tang Wulin dengan erat sambil menangis terseduh-seduh. Sejak kematian Yun Ming, dia merasa seperti kehilangan jiwanya. Jika bukan karena kebangkitan Shrek, dia pasti sudah mencoba untuk bergabung dengannya. Dia tidak perlu menekan emosinya karena tidak ada yang bisa dia sembunyikan. Hatinya telah mati bersama Yun Ming. Bukan karena dia tidak ingin menangis di masa lalu, tetapi dia mendapati dirinya sama sekali tidak mampu melakukannya. Meskipun dia masih hidup, dia merasa mati di dalam seperti mayat berjalan. Seolah-olah panggilan Tang Wulin menariknya kembali ke dunia ini dari dunia lain. Seolah-olah warna-warna itu dikembalikan dalam hidupnya, dan dia memiliki harapan sekali lagi. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan emosinya dalam situasi ini? Saat mereka berpelukan, ada orang lain selain roh kudus Douluo yang berlinang air mata. Sosok menawan berdiri diam di luar pintu, berjuang untuk menahan perasaannya. Ibu? Aku ingin memanggilmu, Ibu, juga. Tapi aku tidak bisa. Petik 2 Dengan susah payah, Gu Yuena menahan diri agar tidak menangis keras. Dia dengan cepat berbalik dan lari. Dia tidak memiliki keberanian untuk tinggal, dan dia khawatir dia akan kehilangan kendali atas emosinya. Rasa sakit yang dia rasakan di lubuk hatinya tidak kurang dari Yali. Tang Wulin tidak menghentikan Yali untuk menahannya. Mendengarkan isak tangisnya yang berat, dia tidak bisa menahan air mata dari matanya. Untuk beberapa waktu, dia merasakan bahwa Yali berada dalam kondisi hening yang mematikan, dan dia telah mencoba mencari cara untuk membangkitkan vitalitasnya. Pada saat itulah, ketika dia diliputi emosi, dia berbicara tentang pikiran dan perasaan terdalamnya tanpa menyadarinya. Dia dipenuhi dengan rasa syukur. Kemampuannya untuk menangis menandakan bahwa dia akhirnya kembali ke dunia manusia. Apakah ada hadiah yang lebih besar dari ini? Isakan keras Yali mengubah auranya. Simpul emosional yang terpendam di dalam hatinya akhirnya mengendur, sementara emosi, kekuatan jiwa, dan jiwanya semuanya berfluktuasi secara intens. Gambar mulai muncul di sekelilingnya. Ada adegan mereka berdua berpegangan tangan ketika mereka masih muda dan saat mereka melakukan tur keliling planet. Ada juga penampakan dia memegang tangannya saat mereka melayang di langit di atas laut. Cahaya yang mengelilingi mereka tiba-tiba meredup. Tang Wulin tercengang saat mengetahui bahwa dia telah tiba di dunia suci yang benar-benar berwarna putih. Himne yang tak terhitung jumlahnya bergema di sekelilingnya. Ia menemukan bahwa bahkan jiwanya sendiri telah dibersihkan oleh suara itu. Gambar-gambar yang telah terwujud tumbuh lebih besar sementara semua kelesuan dan emosi negatif Tang Wulin telah lenyap tanpa jejak dalam baptisan fluktuasi suci. Himne itu terdengar lebih jelas dan lebih jelas sementara dunia putih terus berkembang. Tang Wulin merasa seolah-olah dia berdiri di langit menatap orang-orang biasa sementara mereka menatapnya di langit di atas mereka. Itu adalah kedatangan malaikat yang murni dan suci. Bukankah itu Yali tepatnya? Delapan pasang sayap berbulu menyebar dari punggungnya dan mengepak dengan lembut. Lingkaran suci mengelilingi tubuhnya sebelum menyebar ke sekitarnya. Semuanya dimurnikan. Perasaan yang dipancarkan oleh fluktuasi suci tak terlukiskan. Seolah-olah pintu emas yang bersinar muncul di langit. Meskipun tertutup rapat, rasanya seolah-olah seseorang bisa menuju ke dunia lain dengan mendorong pintunya hingga terbuka. Delapan pasang sayap mengepak lembut di punggungnya, dan wajah Yali dipenuhi dengan kelembutan. Sayapnya ditarik dan melilit Tang Wulin. Tang Wulin mendengar suaranya saat dia dikelilingi oleh energi suci. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk melindungimu, anakku. Saudara Ming, kita punya anak sekarang. Petik 2 Dia mengangkat tangannya perlahan dan menggunakan jari telunjuk kanannya untuk menyentuh dahi Tang Wulin dengan lembut. Dalam sepersekian detik itu, Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh lautan rohnya mendidih. Dia merasa seolah-olah lautan rohnya yang sangat besar dibersihkan hanya dalam satu saat. Seketika, efek sisa dari transformasi naga darah lenyap tanpa jejak. Bahkan lebih aneh lagi bahwa tulang, meridian, inti naga, dan inti jiwanya semuanya terasa dibersihkan. Rasanya luar biasa. Kekuatan jiwanya belum meningkat, tetapi dia tahu bahwa dia berbeda. Tubuhnya memiliki perasaan kemurnian sebening kristal. Itu adalah berkat Tuhan. Tang Wulin tidak menyadari bahwa ini adalah berkat Tuhan yang dianugerahkan kepadanya oleh Yali. Bagian terkuat dari berkat Tuhan adalah kemampuannya untuk mencerahkan pengguna, membuatnya memupuk kemampuan Tang Wulin untuk memahaminya. Selain itu, berkat Tuhan juga efektif dalam menjaga keselamatan seseorang. Ini hampir seolah-olah dia memberi Tang Wulin kehidupan ekstra. Roh Kudus Douluo hanya bisa menggunakan berkat Tuhan sekali seumur hidupnya. Terlebih lagi, dia hanya bisa menggunakannya ketika dia berada dalam kondisi khusus ini, chapter 1366, Batasi Terobosan. Pangkatnya tetap tidak berubah selama beberapa dekade, tetapi sebagai hasil dari kata-kata Tang Wulin, peringkat 98 Hyper Douluo ini akhirnya mengambil langkah terakhir dan mencapai kesempurnaan. Eng Chi baru saja meninggalkan Star Luokolisem ketika dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan berbalik. Dia melihat ke arah kolisem saat ekspresi kaget dan keheranan muncul di wajahnya. Apa itu tadi? Bukan hanya dia, karena semua dengan mata tajam bisa melihat perbedaannya. Tidak ada yang memperhatikan ketika awan tambahan telah tiba di atas Star Luokolisem. Itu memancarkan cahaya tujuh warna ke langit. Mengambang di sana, itu dikelilingi oleh cahaya kemasan yang samar. Setiap orang yang telah melihatnya merasa seolah-olah jiwa dan roh mereka dibersihkan, dan mereka semua memiliki kehangatan yang luar biasa mengalir melalui tubuh mereka. Sinar matahari tampak meredup sedikit pada saat itu. Awan tampaknya menyerap elemen atribut cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari udara. Fluktuasi energi yang menakjubkan membuat semua orang merasa sangat nyaman. Tak terhitung banyaknya orang berlutut dan menekan kepala mereka ke tanah untuk menyembah awan sebagai tanda keajaiban. Apa itu? Apakah seseorang mencoba terobosan batas? Dalam sekejap, Enchi telah tiba di udara. Menerobos ke batas peringkat Douluo adalah masalah yang sangat berbahaya. Ini bisa memicu gelombang energi antara langit dan bumi, yang berarti seseorang secara tidak sengaja dapat menyebabkan bencana jika tidak berhati-hati. Jadi, kebanyakan Limit Douluos akan memilih tempat yang relatif sepi dan sepi ketika mereka mencoba terobosan batas. Selain itu, mereka akan mencari bantuan dari orang lain untuk mengendalikan situasi di dunia luar untuk mencegah timbulnya masalah. Namun, pada saat yang tepat ini, kedatangan terobosan Limit Douluo ini tiba-tiba, dan terlihat jelas bahwa mereka sama sekali tidak berniat untuk menjadi halus. Dia naik ke langit dan dengan tenang merasakan perubahan gelombang energi. Secara bertahap, ekspresi rumit muncul di wajah Enchi. Semburan energi yang tiba-tiba tidak memiliki niat untuk merugikan publik. Bahkan lebih aneh lagi bahwa hampir semua orang yang tersentuh oleh energi dapat mengambil manfaat darinya. Paling tidak, itu efektif dalam memperpanjang masa hidup seseorang. Tidak peduli orang-orang biasa, bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat Limit Douluo seperti Enchi bisa merasakan ini. Ini pasti keajaiban sekali seumur hidup. Bahkan Enchi terengah-engah bersyukur karena dapat menghadapi acara yang begitu menguntungkan. Namun demikian, dia juga tidak bisa menahan perasaan bingung. Ini jelas terasa seperti terobosan dari judul Douluo tipe pemulihan untuk membatasi peringkat Douluo. Tidak ada orang seperti itu di seluruh kekaisaran bintang Luo. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Sehari sebelumnya, roh kudus Douluo Yali telah merawat dan menyembuhkan kilin Douluo Tong Yu, jadi Enchi menyadari kehadirannya. Hari ini, dia telah menyelesaikan terobosan batas di dalam kolisem. Enchi sepertinya mengingat Smileves Douluo yang menyebutkan bahwa orang yang mewakili Akademi Shrek juga adalah kekasih Atlas Douluo. Tidak ada keraguan bahwa terobosan ini terkait dengan kemunculan Atlas Divine Spear pada hari itu. Ini menandakan bahwa Akademi Shrek akhirnya memiliki Limit Douluo lagi. Tanpa ragu, Limit Douluo ketiga di Sekte Tang akan sangat meningkatkan kekuatan dan dukungan di belakang Master Sekte. Hampir tidak ada bukti tentang tipe pemulihan Limit Douluo yang pernah ada dalam sejarah seluruh planet Douluo. Setidaknya, tidak ada dalam ingatan Enchi. Dia tidak pernah menyangka akan menyaksikan datangnya keajaiban saat ini. Di sisi lain, sejauh mana kemampuan dari tipe pemulihan Limit Douluo. Dia menyelamatkan kilin Douluo, yang jelas sudah mati sehari sebelumnya. Selain itu, dia belum mencapai terobosan batas pada saat itu. Enchi sendiri adalah Limit Douluo. Itulah mengapa dia memahami perbedaan besar antara Limit Douluo dan peringkat 98 Hyper Douluo. Itu adalah perbedaan besar dalam kemampuan. Tidak mudah membunuh Master Sekte Tang di hadapan orang ini. Dia harus memberi tahu yang mulia tentang masalah ini dengan cepat. Mereka harus berhati-hati dalam pendekatan mereka ke Sekte Tang. Smile Fes Douluo berdiri di kejauhan. Dia juga menyaksikan adegan itu. Dia seharusnya sudah meninggalkan daerah itu, tetapi dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika mobil melaju keluar dari kolisem. Dia bergegas kembali ke dalam tanpa ragu sedikitpun. Dia tidak tahu apa efek dari terobosan judul Douluo tipe pemulihan, tapi dia bisa merasakan bahwa apa yang dia terima mirip dengan hujan setelah kemarau panjang. Semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak yang didapat darinya. Manfaat paling sederhana dan paling langsung adalah perpanjangan umur seseorang. Roh Kudus Douluo benar-benar berhasil membuat terobosan dalam keadaan seperti itu. Ini benar-benar luar biasa. Enci tidak menyadari bahwa ada limit Douluo lain dari Akademi Shrek yang masih hidup, tetapi dia melakukannya. Ada dua lagi limit Douluo setambahan di Shrek Akademi. Ini sangat berarti bagi pemulihan masa depan Shrek. Master Sekte, mungkinkah ini bagian dari rencanamu? Pada awalnya, dia hanya menerima kehadiran Tang Wulin, tetapi perlahan-lahan dia mengagumi dan menghormati pemuda itu. Wajah tersenyum Douluo bahkan tidak menyadari bahwa sikapnya terhadap Tang Wulin telah berubah. Tang Wulin tidak dapat menghitung sudah berapa lama sebelum dia terbangun dari keadaan ajaib. Yali tetap berdiri di hadapannya, tetapi roh kudus Douluo telah berubah sepenuhnya. Kerudung di kepalanya telah dilepas. Penampilannya yang sangat memikat membuatnya tampak seperti berusia sekitar 20 tahun. Tang Wulin merasa lebih mengejutkan bahwa rambut aslinya yang berwarna abu-abu telah berubah menjadi hitam dan halus sekali lagi. Tangisan sebelumnya tidak meninggalkan jejak di wajah cantiknya. Sebaliknya, seluruh tubuhnya memancarkan kilau suci dan murni. Delapan sayapnya terbentang di belakangnya dan dia mengepakkannya dengan lembut. Wajahnya tersenyum tipis. Saat dia melihat Tang Wulin, tatapannya dipenuhi dengan kebaikan. Ibu, Tang Wulin memanggil secara analuriah. Yali menganggup dan mengangkat tangannya untuk mengusap kepalanya. Dia berbicara dengan lembut, saya punya seorang putra sekarang. Sejak Ayah Baptis Anda meninggal, saya tidak pernah sebahagia saya hari ini. Terima kasih, Wulin. Aku sangat berterima kasih padamu. Petik 2 Tang Wulin buru-buru menjawab, Ibu, jangan katakan itu. Saya harus berterima kasih. Kami telah menemukan jiwa Ayah Baptis dan Anda sekarang adalah limit douluo. Mungkin, akan ada lebih banyak kemungkinan setelah kita mendapatkan jiwanya. Petik 2 Yali mengangguk lembut. Saya berharap begitu. Saya sendiri tidak menyangka bahwa saya dapat melakukan sesuatu yang saya pikir hampir tidak mungkin bagi saya. Saya harus segera kembali dan terlibat dalam kultivasi tertutup untuk menstabilkan alam saya. Tolong tangani masalahnya di sini sendiri. Petik 2 Seseorang harus menstabilkan wilayahnya sesegera mungkin setelah menembus peringkat limit douluo. Jika tidak, seseorang mungkin bisa jatuh ke hyper douluo sekali lagi. Selain itu, bisa sangat berbahaya bagi tubuh orang tersebut juga. Baik, jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja dengan bantuan sekte guru hu di sini. Hanya ada satu pertandingan tersisa dalam pertempuran lima dewa juga. Petik 2 Yali mengangguk. Saya masih cukup nyaman tentang masalah di sini. Bagaimanapun, kami, bersama dengan sekte tang, masih dalam rahmat baik dari kekaisaran bintang luo. Berhati-hatilah saat bertanding melawan N.C. besok. Saya yakin dia tidak akan mempersulit Anda. Apakah Anda tidak terlalu memaksakan diri? Apakah Anda mendengar saya? Ingatlah bahwa kekuatan yang berlebihan membuat patah lebih mudah. Bukan hal yang baik untuk menjadi terlalu kuat. Tidak apa-apa untuk gagal karena kegagalan memungkinkan seseorang untuk belajar lebih banyak dari pengalaman. Petik 2 Tangwulin memahami kekhawatiran Ibu Baptisnya bahwa emosinya akan terpengaruh jika dia kalah dalam pertempuran. Jangan khawatir. Saya tahu tentang kegagalan. Pada kenyataannya, meskipun saya curiga saya mungkin bisa meraih beberapa kemenangan dalam pertempuran lima dewa, saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan memenangkan begitu banyak pertandingan. Saya sudah puas dan saya senang bahwa saya tidak mempermalukan sekte tang dan serek kami. Pertarungan terakhir akan memungkinkan saya menikmati proses kompetisi. Jaga dirimu juga. Anda baru saja mencapai terobosan, jadi jangan terburu-buru. Oke. Saya akan kembali untuk bertemu dengan Anda setelah saya selesai menangani masalah di sini. Petik 2 Tangwulin dalam suasana hati yang luar biasa sementara Yali senang dengan terobosannya ke peringkat limit douluo. Ini pasti akan menjadi hal yang baik untuk serek. Selain itu, Tangwulin dapat menemukan penghiburan emosional ketika dia memiliki kasih sayang dari ibu baptis ini. Yali pergi. Saat Tangwulin keluar dari ruang tunggu, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Mengapa mereka tidak bersamamu? Sebuah suara lembut memanggil, chapter 1367, jangan. Tangwulin berbalik dan menemukan Gu Yuenah berdiri dan menangis di sudut seperti bunga pir yang basah kuyuk di tengah hujan. Tangwulin merasakan gelombang emosi menyapu dirinya saat melihatnya. Dia mengambil langkah maju untuk berada di dekatnya. Mendekati dia, dia melihat bibir merahnya yang dia cium sekali dan tubuhnya yang dia pegang sebelumnya di pelukannya. Dia segera diliputi oleh dorongan yang tak tertahankan. Namun, dia merasa terkekang ketika memikirkan bagaimana jiwa di tubuhnya adalah milik na'er. Kamu masih lebih mencintainya? Kata Gu Yuenah pada Tangwulin dengan sedikit kepahitan yang tersembunyi. Tangwulin terbatuk sekali. Mengapa kamu di sini? Apakah Anda mengikuti saya ke benua bintang luo? Petik 2. Gu Yuenah berbicara, saya dikirim oleh pagoda jiwa, bukan karena saya mengikuti Anda. Saya tahu bahwa Anda juga akan berada di sini. Itu sebabnya, saya melihat bahwa Grand Teacher akhirnya membuat terobosan. Benar-benar luar biasa. Mata Gu Yuenah merah. Tampak jelas bahwa dia menangis. Tangwulin merasa murung. Dia merindukanmu selama ini. Gu Yuenah menghela nafas lembut. Bagaimanapun juga, aku berbohong padanya dan guru. Saya tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya, dan saya tidak tahu identitas mana yang harus saya ambil jika saya bertemu dengannya. Aku mendengar percakapan kalian berdua tadi. Grand Teacher benar-benar orang terbaik di dunia ini. Senang sekali kau menganggapnya sebagai ibu baptismu. Dia selalu merindukan anaknya sendiri. Petik 2. Tangwulin mengangguk pelan. Dia menjawab pertanyaan Gu Yuenah sebelumnya. Ada terlalu banyak orang luar. Saya akan mengekspos diri saya jika saya berjalan dengan yang lain. Jadi, saya sendirian. Petik 2. Gu Yuenah berbicara dengan lembut. Saya di sini untuk menemui Anda karena saya ingin mengingatkan Anda untuk berhati-hati. Jika memungkinkan, lebih baik berjalan dengan orang lain. Anda mengambil jiwa roh Zhang Geyang sehingga dia tidak akan meninggalkan masalah itu begitu saja. Selain itu, Anda telah menarik perhatian Master Pagoda Jiwa Qiangu Dongfeng juga. Dia tahu bahwa kamu dan Gu Yuenah adalah teman sekelas, jadi dia menanyaiku tentang detailmu. Berhati-hatilah saat Anda kembali ke federasi. Petik 2. Tangwulin tiba-tiba mendapat ide. Apakah Pagoda Roh benar-benar bekerja sama dengan kultus roh kudus? Gu Yuenah menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Hanya Qiangu Dongfeng dan staff yang dekat dengannya yang mengetahui masalah ini. Namun, saya yakin semua yang Anda lihat itu nyata. Mengenai tujuan mereka dan sejauh mana kerja sama mereka, saya tidak tahu. Di permukaan, organisasi tersebut tampak sama sekali tidak terkait dengan kultus roh kudus. Petik 2. Di pihak federasi, pagoda Jiwa sangat dipengaruhi oleh opini publik. Nyatanya, penampilan Anda dalam pertempuran lima dewa tidak membuat orang-orang di federasi menolak. Sebenarnya, itu membantu membangun reputasi Anda. Petik 2. Tangwulin merasakan dadanya sedikit menegang. Dia mengangguk lembut. Nana, apa kamu tahu tentang situasi militer saat ini? Apakah Anda tahu kapan federasi berencana mengirim pasukannya? Petik 2. Saya juga tidak tahu banyak tentang ini. Federasi menutup-nutupi masalah ini. Seluruh ruang maritim ISSEA saat ini sedang terkunci. Saya khawatir bahkan Kiangu Dongfeng tidak tahu kapan militer akan mengambil tindakan. Apakah penguncian yang ketat menandakan bahwa federasi telah melakukan persiapan? Kembalilah secepat mungkin setelah ini selesai. Jika perang benar-benar terjadi, berusahalah untuk tidak terlibat. Saya mendengar dari Kiangu Dongfeng bahwa federasi cukup serius mengenai masalah kali ini. Menipisnya sumber daya telah sangat mempengaruhi perkembangan teknologi jiwa. Saya khawatir federasi tidak akan membiarkan masalah ini terjadi jika tidak ada keuntungan dari perang ini. Petik 2. Hem, Tangwulin mengangguk. Namun, dia tahu bahwa jika perang telah dimulai, dia tidak dapat menghindar. Rupanya, dia tidak mungkin melakukannya. Saya pergi. Gu Yuena mengangkat kepalanya dan meliriknya. Tangwulin juga menatapnya. Dia akan berbicara, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Gu Yuena hendak berbalik dan pergi, tapi dia berhenti tiba-tiba. Dia bertanya kepada Tangwulin, jika akan datang suatu hari ketika jiwaku telah sepenuhnya menyatu dengan Gu Yue dan kesadarannya bertindak sebagai pembawa acara utama, apakah kamu masih akan mengingatku? Jangan, Tangwulin berseru. Gu Yuena langsung tersenyum. Dia tiba-tiba menerkam kepelukan Tangwulin dan dengan tubuhnya yang ramping dan anggun meringkuk di dekat tubuhnya saat dia memeluknya dengan erat. Saudaraku, jawaban itu sudah cukup untuk Na, R. Meskipun saya tidak tahu apa hasil akhirnya, Anda harus percaya bahwa terlepas dari apakah itu Gu Yue atau Na, R, kami tidak akan pernah menyakiti Anda. Petik 2. Na, R mendorongnya dengan lembut saat mengatakan itu. Dengan sekejap, dia menghilang menjadi aliran cahaya perak tanpa suara. Tangwulin tidak bisa menahan perasaan linglung ketika dia melihat tempat dia menghilang. Dia akan bertanya kepada Na, R alasan penolakannya untuk meninggalkan pagoda jiwa. Dia telah kehilangan kesempatan sekarang karena dia pergi. Na, R, Gu Yue. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Petik 2. Untuk dapat bertemu dengannya dan mengetahui bahwa dia di benua bintang Luo sudah dianggap beruntung. Pertempuran lima dewa dengan empat kemenangan berturut-turut. Master Sekte Tang akan berhasil berperang melawan seluruh kerajaan sendirian. Media berita Star Luo Empire bersaing satu sama lain untuk meliput cerita tentang ini. Adegan itu ramai dengan aktivitas yang tak terhitung banyaknya. Tangwulin telah menjadi pahlawan dan nama rumah tangga. Sebagian besar orang belum belajar tentang Sekte Tang yang kuat sampai sekarang. Sekte guru yang baru diangkat jelas adalah putra surga yang bangga melampaui masanya. Namun, beberapa suara sumbang terdengar karena kemenangan beruntun empat kali lipat Tangwulin. Mereka kebanyakan mempertanyakan pemerintahan kekaisaran dan keluarga kerajaan. Lawannya hanyalah seorang pria muda berusia di atas 20 tahun. Selain itu, dia belum menunjukkan kemampuannya untuk mendominasi segalanya. Mengapa kekaisaran tidak mampu menyaingi pemuda itu? Jika ini terus berlanjut, seluruh kekaisaran akan kalah dari seorang pemuda. Siapa yang akan bertanggung jawab atas aib ini? Hanya babak terakhir dari pertempuran lima dewa yang tersisa. Jika kekaisaran kehilangan ini juga, apakah itu menandakan bahwa kekaisaran akan membayar harga yang sangat besar untuk kehilangan seperti yang terjadi pada saman kuno? Kekaisaran telah mengembangkan bakat luar biasa selama bertahun-tahun dan menganjurkan kepahlawanan individu. Mungkin, dukungan kekaisaran dalam membudidayakan orang-orang ini untuk waktu yang lama telah sia-sia dengan empat kerugian terus-menerus dalam pertempuran lima dewa. Akademi monster bahkan lebih buruk. Akademi srek lawan hanya mengirim satu pemuda, namun dia berhasil menghancurkan seluruh kekaisaran. Bagaimana jika pembangkit tenaga listrik Akademi srek ada di sini? Akankah perbedaannya lebih besar? Pertanyaan yang datang dari semua sisi mendorong keluarga kerajaan dan Akademi monster ke jurang konflik. Itu menunjukkan bahwa jika kekaisaran kalah di babak final, reputasi kaisar akan terancam. Dai Tianling sedikit gelisah karena dia tidak pernah menyangka kejadiannya akan seperti ini. Seharusnya bisa mendatangkan banyak prestasi dalam satu pukulan. Sebaliknya, situasinya memburuk sampai sejauh ini. Jika dia menyadari kehebatan Tang Wulin sebelumnya, dia akan memilih pembangkit tenaga listrik yang lebih mudah untuk pertempuran. Setidaknya, tidak akan memalukan saat mereka kalah. Dia mungkin bisa menyebutnya sebagai uji coba kekuatan di antara generasi muda. Namun, dia tidak bisa mundur saat ini. Tang Wulin benar-benar mempersulitnya. Awalnya, tampak seolah-olah Tang Wulin dirugikan karena masih muda. Namun, siapa sangka pada akhirnya, Dai Tianling justru yang dirugikan. Secara tidak sengaja, dia telah membuat guru sekte Tang terkenal. Dia hanya bisa mengirimkan Holy Dragon Douluo untuk pertempuran besok. Namun, bahkan jika Naga Suci Douluo menang, itu tidak akan terlihat bagus untuk kekaisaran. Yang Mulia Sementara itu, suara yang akrab terdengar. Enci memiliki kewenangan untuk masuk istana sesuka hati. Saat ini, dia berada di depan Dai Tianling. Guru, apa yang terjadi? Dai Tianling sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Bertemu Enci tidak mengubah keadaan emosinya. Enci berbicara dengan suara yang dalam. Saya khawatir ada sesuatu yang perlu kita pertimbangkan dengan serius. Setelah Anda pergi, Hyper Douluo tipe pemulihan dari Akademi Shrek yang datang bersama Tang Wulin telah maju ke Limit Douluo. Petik 2 Apa? Dai Tianling tidak bisa menahan tangis karena khawatir. Dia tiba-tiba duduk. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Baginya, Limit Douluo memang langka. Itu adalah pangkat yang jarang terdengar dalam hidupnya. Dia selalu memandang Enci dengan penghargaan terbesar karena gurunya adalah pembangkit tenaga listrik peringkat batas Douluo. Namun, dalam dua hari yang singkat, dua Limit Douluo sebaru telah muncul. Apa yang terjadi dengan dunia? Chapter 1368, Armada Federal. Itu benar. Apalagi rakyat jelata juga melihatnya. Saya yakin Anda akan segera mendapatkan beritanya. Saya hanya ingin Anda tahu tentang acara tersebut. Selain itu, dia adalah tipe pemulihan Limit Douluo dan kasus seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga satu-satunya orang seperti itu di Federasi Douluo. Jadi, kita perlu mengevaluasi kembali peluang kita dengan Sekte Tang dengan hati-hati. Petik 2 Tidak perlu bagi Enci untuk menguraikan tentang signifikansi dari Limit Douluo tipe pemulihan. Dai Tianling tahu pentingnya juga. Limit Douluo tipe pemulihan mampu menghidupkan kembali orang mati. Dia pasti bisa menyelamatkan hidup seseorang. Sekte Tang dan Akademi Shrek sedekat saudara kandung. Bagaimana dia bisa mengabaikan konsekuensi memiliki pembangkit tenaga listrik yang ada di pihak mereka? Dai Tianling menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan senyum pahit. Guru, apakah menurutmu saya terlalu sombong? Saya tidak seharusnya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang angkuh. Petik 2 Jika dia lebih memikirkannya dan menyetujui permintaan Sekte Tang, mungkin banyak peristiwa tidak akan terjadi sama sekali. Rumah kerajaan terpaksa menyerah sekarang. Yang mulia, ini bukan waktunya untuk penyesalan. Kita harus memikirkan cara terbaik untuk mengelola konsekuensinya, kata Enci kepada Dai Tianling. Guru, apakah Anda punya saran? Tanya Dai Tianling. Enci menjawab, saya punya beberapa ide. Karena hasilnya seperti itu, kenapa tidak? Dengan seluruh kekaisaran dipengaruhi oleh hasil dari pertempuran lima dewa, sekelompok orang berkumpul di gua bawah tanah yang gelap. Itu sangat redup sehingga bahkan orang dengan penglihatan yang sangat baik hanya bisa melihat siluet buram. Setiap orang mengenakan jubah hitam besar yang menutupi seluruh tubuh. Blood Demon, bagaimana situasinya? Apa hasil dari tes darah permaisuri iblis? Suara agung bergema di seluruh gua. Suara sedikit serak lainnya terdengar. Ini terlihat cukup bagus. Obatnya efektif. Jika penggunaannya dilanjutkan, kita harus bisa mengendalikan keadaan. Jika permaisuri iblis pulih, itu tidak akan menjadi masalah meskipun Atlas Douluo dibangkitkan. Petik 2. Mengenai masalah mengembalikan jiwa Atlas Douluo ke Sekte Tang, bagaimana Anda mengelolanya? Bisakah jiwa Atlas Douluo ditangani dengan benar? Tanya suara agung itu lagi. Yakinlah, Raja Kaisar, saya sudah mengurus masalah ini. Saya mungkin tidak menyaingi Yun Ming ketika dia masih hidup, tapi dia hanya jiwa sekarang. Dia ada di tanganku, seperti ikan di atas balok pengotong. Petik 2. Hem, pesawat ulang alik luar angkasa maha kuasa sangat penting. Semuanya harus dilakukan sesuai untuk pengembalian senjata ilahi dengan aman. Baiklah, tolong lanjutkan memberikan obat kepada Ratu Iblis. Saya harap itu tidak menjadi masalah. Petik 2. Raja Kaisar, pagoda jiwa telah sedikit mencurigai kita. Mereka telah menangguhkan beberapa kolaborasi kami. Suara wanita yang menyenangkan terdengar. Pagoda jiwa mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini. Tidak mudah bagi mereka untuk menyingkirkan kita. Beritahu Qiangu Dong Feng untuk membuat persiapan di Kekaisaran Bintang Luo. Waktu kita untuk menuai hasil telah tiba. Petik 2. Iya, suara wanita terus berbicara. Raja Kaisar, Master Sekte Tangwulin yang baru diangkat telah memenangkan empat pertempuran berturut-turut dalam pertempuran lima Dewa Kekaisaran Bintang Luo. Kami juga telah menyaksikan rekaman pertempuran. Jika Tangwulin benar-benar berusia di atas 20 tahun, anugerah alaminya sangat mengesankan. Kita tidak bisa membiarkan dia ada. Secara kebetulan, Zhang Geang mengajukan permintaan seperti itu. Haruskah kita memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya? Jika tidak, dia mungkin menjadi Yun Ming berikutnya di masa depan, jika dia diizinkan untuk berkembang lebih jauh. Petik 2. Hem, buat pengaturan yang diperlukan kalau begitu. Bunuh dia dalam satu serangan. Jangan beri dia kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kupikir Raja Dunia Bawa ada di sana. Tolong minta Raja Dunia Bawa untuk memimpin operasi secara pribadi. Sek, Tetang. Huh. Petik 2. Koma. Kapal perang yang sangat besar bergerak di laut. Kapal-kapal ini tampaknya tersebar di seluruh lautan luas mirip dengan bintang-bintang di langit. Terkadang, mereka tampak seperti bidak catur di papan catur. Di antara armada besar itu, yang paling mencolok adalah tiga kapal perang kolosal. Di barisan depan dari tiga kapal perang kolosal adalah kapal perang terbesar dalam hal volume. Ukuran lambung kapal perang itu mirip dengan sebuah kota. Setidaknya ada lebih dari seratus pesawat jiwa canggih yang diparkir di dek lambung yang luas. Kapal perang itu sangat panjang dan bernafas sehingga tampak seperti monster raksasa. Semua jenis kapal perang mengepung tiga kapal induk kolosal. Jumlah total kapal perang melebihi 300. Orang bisa dengan jelas melihat permukaan meriam raksasa yang berkilauan dengan kilau logam di semua kapal perang. Rupanya, kapal perang ini siap meluncurkan meriam kapan saja. Di kabin kapten kapal induk DS Sigat, Douluo Chen Xinji laut tanpa batas duduk di kursi utama dan bertanya kepada letnannya, berapa lama sebelum kita mencapai ruang maritim ke Kaisaran Bintang Luo. Dengan kecepatan kami saat ini, kami bisa sampai di sana paling lama 10 hari. Semua sistem anti radar sudah dimulai. Dengan kemampuan deteksi ke Kaisaran Bintang Luo, kehadiran kami tidak akan terdeteksi setidaknya selama 7 hari. Petik 2 Baik, Chen Xinji menjawab dengan tenang. Dia berdiri dan berjalan ke jendela kabin dan melihat keluar. Itu adalah laut yang sangat luas. Sehubungan dengan Douluo laut tanpa batas, laut adalah teman terdekatnya. Dia tidak bisa menunda perang lebih lama lagi pada akhirnya. Fraksi elang terlalu kuat di militer. Sebagai salah satu pemimpin di fraksi elang, dia tidak mungkin mengesampingkan pendapat orang lain dalam keadaan seperti itu. Yue Yue, bisakah kamu menyalahkanku untuk ini? Kami tidak punya pilihan selain mengobarkan perang ini. Untuk perkembangan benua, teknologi federasi, dan masa depan umat manusia, kita perlu mengkonsolidasikan sumber daya kita. Jangan khawatir, saya akan mencoba mengurangi kematian dengan kemampuan terbaik saya. Jika bajingan tercela dari kultus roh kudus bergerak untuk membunuh, saya akan meremas mereka sampai mati. Petik 2 Dari 18 dewa perang dari Wargat Hall, total ada 10 dewa perang yang mengikutinya dalam ekspedisi ini. Ada banyak pembangkit tenaga listrik dari masing-masing korps tentara besar. Dia, sebagai limit Douluo, ada di sana untuk mengambil alih komando pribadi. Dia sama sekali tidak peduli dengan kekaisaran Roh Dou karena lawan utamanya adalah kekaisaran Bintang Luo. Setelah kekaisaran Bintang Luo dikalahkan dengan pukulan yang menghancurkan dan kendali didirikan, Roh Dou akan menyerah juga. Yue Yue, andai saja kamu memberiku kesempatan, aku akan menyerah begitu saja. Aku bersedia menyerahkan seluruh dunia untukmu. Petik 2 Sayangnya, Anda tidak memberi saya kesempatan sama sekali. Sepuluh hari Sepuluh hari kemudian, kekaisaran Bintang Luo akan menghadapi serangan kekuatan penuh armada federal. Petik 2 Koma Matahari tampak bersinar lebih cerah setelah tidur nyenyak. Dia telah memenangkan empat dari lima pertempuran, menyelamatkan nyawa limit Douluo, dan mendorong munculnya limit Douluo yang baru. Dia juga telah merebut jiwa Roh Wakil Ketua Pagoda Jiwa. Situasi yang tidak menguntungkan pada awalnya berubah menjadi menguntungkan. Apalagi yang bisa membuat Tang Wulin lebih bahagia. Setelah dia kembali kemarin, Smilei Fes Douluo telah memberitahunya bahwa bahkan jika dia kalah dalam pertempuran terakhir, kekaisaran Bintang Luo akan bersedia menerima ketentuan Sekte Tang dengan harga beli yang lebih rendah. Kenyataannya, misi Tang Wulin untuk perjalanan ini telah selesai. Hari ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidupnya dia akan melawan limit Douluo di medan perang. Tidak peduli seberapa kuat lawannya sebelumnya, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan limit Douluo. Selain itu, limit Douluo ini adalah master armor pertempuran empat kata. Pertempuran terakhir dalam pertempuran lima dewa, pertempuran baju besi perang. Dia mempertanyakan hatinya, Tang Wulin, apakah kamu siap? Ya, saya siap. Berkah Tuhan dari kemarin sudah menyatu dengannya sepenuhnya setelah semalaman meditasi. Perasaan telah menguasai keterampilannya yang dia rasakan sebelumnya bahkan lebih kuat sekarang. Tang Wulin sama sekali tidak tahu tentang kemampuan bertarungnya karena terus menyublim. Terkadang, mengkhawatirkan ketika kemajuannya terlalu cepat. Karena efek dari berkat Tuhan, teknik rahasia sekte tubuh miliknya mendekati alam penyelesaian penuh. Teknik rahasia bawaan tidak mampu membuat seseorang menjadi tak terkalahkan, tetapi itu bisa membuat jalan menuju tak terkalahkan menjadi jauh lebih mulus. Tang Wulin tidak akan sepenuhnya dirugikan ketika dia menghadapi Enchi. Setidaknya, garis keturunan Tang Wulin memiliki efek penekanan pada naga suci douluo. Dia membuka jendela dan menghirup udara segar. Setelah selesai mencuci, Tang Wulin bergabung dengan rekan-rekannya saat sarapan. Yuk sue, persiapkan perjalanan pulang kita. Kami tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya bertanya-tanya bagaimana situasi di federasi sekarang. Setelah pertempuran lima dewa berakhir, kami akan menyerahkan masalah ke Kekaisaran Bintang Luo. Kami akan tinggal paling lama tiga hari lagi sebelum kembali ke federasi. Petik 2. Sekte Tang telah mengobarkan perang melawan Pagoda Jiwa sehingga organisasi harus menghadapi tekanan besar di federasi. Dia ingin kembali lebih cepat sehingga dia bisa menghadapi krisis bersama dengan douluo yang asmara. Selain itu, identitasnya sudah terungkap. Ibu baptisnya secara resmi adalah limit douluo. Dia harus mulai membuat daya tarik publik untuk Akademi Shrek juga. Dia perlu mencari tahu dari Elder Long dan ibu baptisnya jumlah pembangkit tenaga listrik yang mampu mendukung Shrek selama seruan publik. Di saat yang sama, dia perlu menemukan kekuatan hidup yang besar untuk Lifesit secepat mungkin. Kota Shrek hanya dapat dibangun kembali ketika Lifesit telah memurnikan seluruh Danau Dewa Laut, chapter 1369, bebaskan diri saya dari semua batasan. Ada terlalu banyak hal yang harus dia tangani. Dia harus segera kembali ketika masalah di sisi ini ditangani dengan benar. Dia percaya bahwa Kekaisaran Bintang Luo masih memiliki kepastian yang besar untuk menghalangi federasi dengan senjata yang disediakan oleh Sekte Tang sehingga federasi tidak berani terlibat dengan mudah. Baik, Long Yuksue menganggup ke arah Tang Wulin sambil meliriknya dalam-dalam. Itu adalah pertempuran lima dewa. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup ketika dia melihat pria muda di depan dirinya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas penampilannya yang sedikit tidak terawat ketika dia pertama kali tiba di Tentara Dewa Darah. Dia hampir berdiri di puncak dunia hanya dalam waktu yang singkat. Jiang Wu Yue yang duduk di samping Long Yuksue memberinya dorongan lembut dan dengan lembut berkata, ada beberapa hal yang dapat Anda lihat tetapi tidak dapat Anda miliki, jadi tidak menyenangkan bukan? Yang terbaik adalah Anda mencari hal yang dapat Anda miliki dengan benar. Petik 2 Saya melihat bahwa makanan tidak berhasil memblokir mulut Anda yang mengoceh. Orang-orang di tempat kejadian adalah pembangkit tenaga listrik sehingga mereka secara alami dapat mendengar kata-katanya. Long Yuksue segera tersipu merah karena tindakannya. Dia dengan ganas memelototinya sambil dengan keras menginjak kakinya ke kakinya. Sekelompok orang tersenyum palsu. Tang Wulin tampaknya juga sedikit canggung, tetapi dia hanya bisa bermain bodoh dan berpura-pura tidak menyadari situasinya. Kaka, bagaimana rencanamu untuk bertarung hari ini? Benar-benar tidak memuaskan untuk bertarung melawan klan Raja Surgawi tempoh hari. Kami akan menunjuk mereka untuk sekali lagi saat pertempuran lima dewa Anda telah berakhir. Long Yue pasti akan ambil bagian kali ini juga, kata Xie Xie dengan semangat dalam nadanya. Tang Wulin belum menjawab ketika Yue Zheng Yu sudah bertanya, apakah kamu yakin Long Yue akan ambil bagian? Aku takut mereka bahkan kehilangan keberanian untuk menantang kita setelah menyaksikan kapten kita dalam pertempuran lima dewa, bukan? Petik 2, iya, kemampuan yang ditampilkan oleh Tang Wulin dalam pertempuran lima dewa telah mencapai tingkat yang bahkan klan Raja Surgawi harus menghormati mereka. Itu benar-benar masalah apakah mereka memiliki keberanian untuk melawan-lawan seperti Tang Wulin? Tang Wulin tersenyum. Bebaskan diri dari semua batasan. Sekelompok orang berdiri saling memandang setelah mendengar kata-kata ini. Bahkan Yue Xing Lan tersenyum. Kata yang bagus tentang, bebaskan dirimu dari semua batasan. Saya menantikannya. Petik 2, pertempuran baju besi memungkinkan tampilan paling komprehensif dari master jiwa tingkat tinggi dan kinerja terbaik dari kemampuan seseorang. Setiap detik dihabiskan untuk bertahan dalam pertempuran seperti itu terutama saat bertarung melawan-lawan yang begitu kuat. Apalagi, dia sudah meraih kemenangan dalam empat putaran pertempuran lima dewa sebelumnya. Dia membebaskan dirinya dari semua batasan. Dia akan berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini tanpa pengekangan sedikitpun dan tanpa sedikitpun perhatian untuk menang dan kalah. Tidak ada perencanaan atau perencanaan yang berlebihan. Tang Wulin akan menampilkan upaya kultifasinya yang melelahkan saat dia bertarung melawan pembangkit tenaga listrik. Jika dia bisa melakukan ini, maka dia akan puas. Di sisi lain, dia sangat yakin bahwa dia pasti akan mendapat banyak manfaat dari pertempuran ini. Star Luokalism masih tetap ramai di setiap bagian. Babak terakhir pertempuran lima dewa sedang berlangsung hari ini jadi semakin sulit untuk mendapatkan tiket masuk sekarang. Pertarungan hari ini adalah pertempuran baju besi, kan? Menurutmu apakah kerajaan kita akan mengirimkan Yang Mulia Naga Suci Douluo untuk ambil bagian dalam pertempuran? Petik 2 Sulit untuk mengatakannya. Jika Yang Mulia Naga Suci Douluo terlibat dalam pertempuran hari ini secara pribadi, saya tidak berpikir itu akan menjadi mulia bahkan jika dia menang. Petik 2 Apa ada yang memalukan? Kami sudah mengirimkan satu limit Douluo sebelumnya. Bukan. Ini hanya pertandingan persahabatan antara Sekte Tang dan Kekaisaran. Kami hanya menonton untuk kesenangan dan kegembiraan. Ini tidak melibatkan perselisihan antar Kekaisaran. Hubungan antara Kekaisaran kita dan Sekte Tang jauh lebih baik daripada Federasi Douluo. Petik 2 Anda membuat poin yang bagus di sana. Namun, Master Sekte Tang itu benar-benar sangat mengesankan. Dia berhasil menang empat kali berturut-turut sendirian. Saya telah bertanya kepada teman-teman Master Jiwa saya dan mereka mengatakan bahwa Master Sekte Tang ini setidaknya memiliki kemampuan Hyper Douluo. Selain itu, dia telah memenangkan begitu banyak putaran pertempuran karena dukungan dari rahasia batin Sekte Tang juga. Anda bisa tahu dari penampilannya di pertarungan senjata tadi. Dia seharusnya menggunakan semua senjata ilahi menurutku. Hanya saja aku bertanya-tanya apakah dia akan menggunakan senjata ilahi sebelumnya dalam pertempuran baju besi pertempuran hari ini. Saya tidak bisa melihat dengan jelas kemarin sebelum kompetisi sudah berakhir. Petik 2. Kamu benar. Pertarungan kemarin benar-benar luar biasa. Senjata Master Sekte Tang diambil segera setelah pertempuran dimulai, namun sepasang palu perangnya belakangan bahkan lebih luar biasa. Dia benar-benar mampu mengangkat sepasang palu raksasa. Apakah menurutmu palu itu berlubang? Petik 2. Apakah kamu terbelakang? Pernahkah Anda melihat efek yang dihasilkan dari hantaman palu itu ke tanah? Aku benar-benar khawatir kolisem tidak akan mampu menahan benturan jika dia menggunakan senjata itu dalam pertempuran baju besi pertempuran hari ini. Petik 2. Tidak mungkin. Seseorang melihat orang-orang memperkuat kolisem tadi malam. Dikatakan bahwa mereka telah memperoleh banyak perangkat jiwa defensif berskala besar untuk pertempuran terakhir hari ini karena takut akan ada beberapa masalah yang muncul dalam pertempuran hari ini. Petik 2. Bagus. Bagus kalau begitu. Keselamatan pertama. Kami yang tidak beruntung jika tempat itu benar-benar runtuh. Petik 2. Maksud kamu apa? Mungkinkah Anda memiliki tiket masuk? Petik 2. Ya, saya lakukan. Saya membeli tiket masuk musim lebih awal. Itu tidak mahal pada saat itu. Oh, saya berharap untuk menyaksikan pertempuran ini secara nyata. Petik 2. Kamu punya tiket. Kamu benar-benar punya tiket. Kamu-kamu-kamu. Segala macam diskusi sudah terdengar di daerah sekitar seluruh Star Luokalism. Suasana intens itu mirip dengan esensi darah yang melonjak yang terasa seolah-olah bisa membakar langit di atas seluruh kota bintang luo. Dengan suara dan suara yang menyebabkan keributan, babak terakhir pertempuran lima dewa akan segera dimulai. Di dalam kolisem, Kaisar Dai Tianling tiba lebih awal dari biasanya ke platform utama hari ini dibandingkan dengan kemarin. Dia duduk di tengah platform utama dan menatap arena yang masih kosong saat ini. Dia memiliki ekspresi serius. Holy Dragon Douluo Enchi tidak ada di sisinya hari ini. Hanya ada Smilei Ves Douluo di sisinya. Yang mulia, Anda harus benar-benar bersantai sekarang. Bahkan saya tidak berpikir bahwa Master Sekte kita akan memiliki peluang dalam pertempuran hari ini. Kata Hu Jie sambil tersenyum. Dai Tianling menatapnya dengan tajam. Oh, apakah benar-benar berpikir begitu? Wajah Smilei yang mulia. Petik 2 Hu Jie terkekeh. Tentu saja, itu Enchi. Meskipun saya selalu bandel padanya tetapi saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia benar-benar sedikit lebih kuat dalam basis kultifasinya daripada saya. Hanya saja dia tidak sepintar saya. Petik 2 Dai Tianling hampir memutar matanya karena tidak senang. Apakah kamu akan mati jika berhenti menungganginya? Lagi pula dia tidak ada di sini tapi kamu masih membuat pernyataan sarkastik tentang dia. Petik 2 Hu Jie tersenyum melihat ke arena kompetisi. Ini akan menjadi pertarungan terakhir hari ini. Ketika itu berakhir, perjalanan Tang Wulin akan segera berakhir juga dan dia akan kembali ke federasi secepat mungkin. Setelah menghabiskan waktu bersama selama beberapa hari ini, dia benar-benar merasa sedikit tidak mau berpisah dengan sekte guru ini. Hu Jie memperhatikan saat Tang Wulin menciptakan segala macam keajaiban setiap hari. Itu sebenarnya sudah berubah menjadi kesenangan baginya. Dia menyaksikan Tang Wulin terus tumbuh setiap hari dan menantikan munculnya lebih banyak keajaiban. Dia sudah tidak bisa menghitung sudah berapa tahun sejak dia merasakan tingkat antisipasi ini. Dia berharap semuanya berjalan lancar untuk Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin memiliki penampilan yang sangat menarik dalam pertempuran lima dewa kali ini, situasi di federasi tidak terlihat optimis. Ada banyak hal yang perlu dihadapi dan selesaikan sekembalinya, terutama identitasnya yang lain sebagai Master Pavilion Dewa Laut di Akademi Shrek. Segala sesuatu seperti itu terikat ke tubuhnya seperti belenggu. Untuk mematahkan belenggu itu, dia harus berusaha lebih keras. Lagi pula, itu sudah bukan lagi usia 10.000 atau 20.000 tahun yang lalu ketika seseorang bisa membawa perubahan radikal dalam situasi sendiri. Dibandingkan dengan federasi, Kekaisaran Bintang Luo masih tertinggal dalam situasi ini. Hu Jie hanya bisa berharap Tang Wulin memiliki kemampuan untuk keluar dari pengepungan. Bukan hal yang mudah untuk mengembalikan shrek atau menghidupkan kembali kejayaan Tang Sekte di federasi. Situasi di luar kolisem sedang dalam ayunan penuh dan itu seperti di dalam kolisem. Jumlah spanduk hampir dua kali lipat dibandingkan kemarin. Selain itu, ada perbedaan yang jelas antara pendukung yang berbeda. Sebagian dari spanduk itu menampilkan pesan yang mirip dengan hidup kerajaan. Itu rupanya ditampilkan oleh orang-orang yang tidak berharap untuk melihat Kekaisaran mengalami kekalahan beruntun lima kali lipat. Ada juga sebagian orang yang berbeda. Mereka meneriakan slogan-slogan yang mendukung Tang Wulin. Mereka memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi di Sekte Tang karena mereka ingin menyaksikan keajaiban. Seseorang yang mampu menyelesaikan pertempuran lima dewa dan mencapai kemenangan terakhir di zaman modern. Tidak ada keraguan bahwa orang ini akan menjadi pahlawan yang bahkan orang-orang Star Luo Empire akan dukung. Mereka mengantisipasi kedatangan pahlawan ini dan menantikan kesempurnaan kepahlawanan individu. Bagaimanapun, sudah lebih dari 10.000 tahun setidaknya tidak ada yang mampu berhasil di pertempuran lima dewa. Meskipun Tang Wulin terlibat dalam pertempuran lima dewa kali ini dan itu bukan karena konflik antar Kekaisaran, tetapi barisan pertempuran ini tidak lebih lemah dari susunan tokoh paling kuat di Kekaisaran Bintang Luo. Namun, mereka yang memiliki mata tajam secara alami menyadari bahwa naga suci Douluo tidak muncul di platform utama. Mereka secara alami mengerti betapa kuatnya lawan yang akan dihadapi Tang Wulin hari ini. Benar-benar cukup sulit untuk mengalahkan limit Douluo yang terkenal sejak lama. Ketika Tang Wulin keluar dari ruang tunggu, dia merasa segalanya akan berubah. Senyum tipis muncul di wajahnya, chapter 1370, pertempuran terakhir dalam pertempuran lima dewa. Beberapa hari yang lalu, Tang Wulin sebenarnya merasa cemas saat babak pertama pertempuran lima dewa dimulai. Dia berperang melawan Huang Zheng Yang, pilar Kekaisaran. Lawan tidak terlalu kuat dalam basis kultivasinya tetapi kegigihannya dalam Meisha memungkinkannya memiliki kemampuan operasi Meisha yang sangat kuat. Tang Wulin memenangkan pertempuran itu dengan berbahaya dalam kenyataan. Jika bukan karena kurangnya pemahaman Huang Zheng Yang terhadap dirinya sendiri, sebenarnya bukanlah perkara mudah baginya untuk meraih kemenangan dalam pertarungan itu. Lalu, ada pertempuran kedua. Tang Wulin benar-benar ditekan oleh Zheng Yang karena keseluruhan kemampuan jiwa roh lawan benar-benar lebih kuat. Ada dua jiwa roh hebat seratus ribu tahun. Kedua jiwa roh itu sangat kuat termasuk Tunder Celap Netervin, jiwa roh tipe tumbuhan paling kuat milik lawannya, dan juga jiwa roh pendampingnya, Helv Lembis. Jika bukan karena kehasan Tunder Celap Netervin selain identitas Tang Wulin sebagai natur, as child yang mendorongnya untuk memberontak, dia pasti kalah dalam pertempuran itu. Di sisi lain, jika Master Sekte Tang kalah dari wakil Master Pagoda Spirit Pagoda, tidak ada yang akan menyebutkan usia Tang Wulin tetapi mereka hanya akan menunjukkan masalah dengan identitas mereka. Bahkan lebih membuat stres untuk terlibat dalam pertempuran itu. Setelah rentetan kemenangan beruntun, ia merasa stresnya berkurang, namun lawannya menjadi lebih kuat. Tang Wulin tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertarung melawan pembangkit tenaga listrik limit Douluo di pertempuran ketiga. Jika bukan karena kehasan tubuh Kilin Douluo Tong Yu, Tang Wulin juga akan kalah. Di sisi lain, pertempuran itu pasti bisa digambarkan sebagai pertempuran yang sulit. Jarum Dewa lima elemen yang besar dalam kendali penuh mengancam hidupnya pada banyak kesempatan. Meskipun lawan hanya bisa meluncurkan basis budidaya Hyper Douluo pada saat itu, Tong Yu masih berada di ranah limit Douluo. Bagaimana dia bisa sama dengan Hyper Douluo biasa? Di saat-saat terakhir, Tang Wulin meraih kemenangan dengan selisih tipis karena Tong Yu kelelahan akibat pemurnian Mutiara Kilin. Sulit untuk memprediksi kemenangan dan kekalahan bahkan jika Tong Yu terus bertarung dalam pertempuran dengan kemampuan Hyper Douluo. Tang Wulin sangat lega setelah kemenangan dalam pertempuran itu. Apalagi ketika dia berhasil menyelamatkan nyawa Kilin Douluo, dia sedang dalam mood yang luar biasa saat itu. Ini adalah pertama kalinya dia merasa gembira saat tiba di tempat ini. Dia bertarung melawan Master Senjata, Whipping Blood Douluo Cutianghe di pertempuran keempat. Kenyataannya, Tang Wulin benar-benar siap untuk mengandalkan tombak naga emasnya untuk terlibat dalam pertempuran senjata yang bagus dengan lawan. Jika Cutianghe tidak menggunakan diamond benggelnya segera setelah dia bergerak, Tang Wulin ingin meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan senjata melalui sparring dalam pertempuran senjata. Namun, semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkan Tang Wulin karena tipuan kecil kaisar. Diamond benggel menyerap tombak naga emas Tang Wulin sehingga Tang Wulin tidak punya pilihan selain menggunakan palu perak berat yang ditempa jiwanya. Palu perang muncul begitu saja dan menyelesaikan rencana tindak lanjutnya. Dia mengandalkan Atlas Divine Spear yang mengejutkan seluruh adegan untuk mengalahkan lawan pada akhirnya saat dia mengamankan empat kemenangan beruntunnya. Dia bahkan lebih terkejut menemukan bahwa tindakannya mengakui roh kudus Douluo sebagai ibu baptisnya setelah acara tersebut menghasilkan peningkatan yang berhasil kelimit Douluo untuknya. Dia adalah salah satu pilar utama di Akademi Shrek dengan reputasi sebagai tipe pemulihan nomor satu dan juga judul Douluo paling baik di benua. Ini jelas merupakan peristiwa mengembirakan yang tak terduga. Tang Wulin memenangkan empat pertempuran berturut-turut, menyelamatkan Tong Yu, mengakui seorang ibu baptis, dan ibu baptisnya maju ke batas Douluo. Pada saat yang sama, Kekaisaran Bintang Luo juga menyetujui persyaratan Sekte Tang. Hari ini dia bisa merasakan bahwa semua stresnya telah hilang darinya. Dia hanya ingin membebaskan dirinya dari semua batasan dan menikmati persaingan sekarang. Lokasinya masih arena yang sama dan dia masih mengikuti Battle of Five Gods. Namun, dia memiliki mentalitas yang sama sekali berbeda ketika dia masuk ke kolisem hari ini. Rasanya seolah-olah seluruh dunia lebih hidup dan berwarna. Segala sesuatu dan apapun terasa menyenangkan baginya. Tatapannya menyapu kotak di dalam kolisem. Meskipun dia tidak bisa membedakan situasi di dalam kotak dari luar, dia masih bisa merasakan posisinya sekarang dengan mengandalkan reaksi yang memancar dari skala terbalik padanya. Suasana hati Tang Wulin menjadi sedikit rumit begitu dia memikirkannya. Apakah dia benar-benar tidak merasakan apa-apa untuk Na, R? Jawabannya tentu saja negatif. Namun, Gu Yuen masih sangat penting di hatinya. Dia tidak tahu apakah dia sedang mengantisipasi kebangkitan Gu Yuen saat ini, atau dia ingin Na, R untuk mengontrol tubuh Gu Yuen sepanjang waktu. Orang harus tahu bahwa dia hampir kehilangan Na, R sebelum ini juga. Jika Na, R dan Gu Yuen benar-benar bersatu, apakah dia akan tetap menjadi dirinya sendiri? Apakah Na, R masih Na, R? Apakah Gu Yuen masih Gu Yuen? Tang Wulin merasa sedikit terganggu dalam pikirannya ketika dia memikirkan mereka. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah sebaliknya. Holy Dragon Douluo hampir memasuki arena sama seperti dia dan memicu sorakan dari seluruh tempat. Dia mengenakan pakaian yang ringan dan kasual. Tidak ada cara untuk mengetahui emosi dari ekspresi limit Douluo ini. Pada tingkat basis kultivasinya, dia mampu menyembunyikan dirinya sendiri tidak peduli tingkat fluktuasi emosional yang dia miliki. Tang Wulin menganggup ke arah En Chi untuk mengungkapkan rasa hormatnya pada limit Douluo ini. Wajah En Chi tersenyum tipis. Hatinya dipenuhi dengan emosi saat dia melihat pemuda itu sebelum dirinya. Tidak lama kemudian, pemuda itu hampir mati di bawah kaki muridnya. Di sisi lain, pemuda itu sudah bisa berdiri di depan dirinya dengan bermartabat dan mengajukan tantangan. Waktu berlalu begitu cepat dan kecepatan pertumbuhan pemuda itu telah melampaui waktu. En Chi tidak tahu seberapa jauh pemuda ini bisa melangkah di masa depan. Namun, dia sangat mengerti bahwa pemuda itu pasti bisa mencapai levelnya dan bahkan melampauinya. Hari ini, orang yang mewakili kekaisaran untuk putaran terakhir pertempuran lima dewa adalah orang pertama di kekaisaran, Presiden Akademi Monster, Kepala Aula-Aula Penyembahan Kerajaan Starluo. Dia adalah yang mulia roh kudus Douluo En Chi. Saya percaya bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran paling seru sejak dimulainya pertempuran lima dewa. Mari kita nikmati persaingannya. Petik 2. Ini juga babak final dari rangkaian pertandingan persahabatan ini. Saya menerima otorisasi dari Yang Mulia untuk mewakili kekaisaran kami dan mendukung guru Sekte Tang. Kami berharap dia bisa menciptakan keajaiban sekali lagi. Petik 2. Mewakili kekaisaran untuk mendukung Tang Wulin. Penonton tidak bisa menahan keterkejutan mereka setelah mendengar kata-kata itu. Namun, komentator menegaskan bahwa ini adalah pertandingan persahabatan sekali lagi sehingga ekspresi orang-orang mulai santai setelahnya. Ya, setiap orang harus menikmati persaingan dan tidak terlalu peduli dengan masalah lainnya. Ini adalah kompetisi paling kuat antara dua pembangkit tenaga listrik. Meskipun tidak ada yang mengira bahwa Tang Wulin dapat mengalahkan Yang Mulia Naga Suci Douluo, pertempuran ini masih merupakan duel paling penting antara pembangkit tenaga listrik yang paling kuat. Tang Wulin telah menunjukkan kemampuannya sepenuhnya dengan memenangkan empat pertempuran pertama sehingga dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantang Naga Suci Douluo. Eng Chi selalu memperhatikan Tang Wulin dengan penuh perhatian dari sebaliknya. Dia menemukan dengan heran bahwa Tang Wulin terlihat berbeda hari ini. Dibandingkan dengan ketenangan yang dia pancarkan selama beberapa pertempuran pertama, hari ini dia tampak bersemangat tinggi. Ada suatu bentuk aura menarik yang tak terlihat mengelilingi tubuhnya. Itu bukanlah akumulasi aura karena kemenangannya yang terus-menerus, tapi itu adalah perasaan yang bersemangat. Ketika Eng Chi masih muda, dia sepertinya ingat bahwa dia sama saja. Dia tidak takut dalam segala hal dan dia maju dengan berani. Di sisi lain, patut dipuji untuk perilaku luar biasa Tang Wulin dalam menjaga ketenangannya terlepas dari identitas lawannya. Terutama ketika dia bisa melakukannya saat bertarung melawan orang seperti Eng Chi dan berada di bawah pengawasan ketat semua penonton. Eng Chi mulai mengantisipasi persaingan hari ini sehingga dia bahkan melupakan solusi yang didiskusikan dengan Dai Tian Ling kemarin. Kesempatan untuk menerima tantangan dari seorang pemuda yang kuat sangatlah jarang bagi Eng Chi. Sudah sangat lama sejak terakhir kali dia merasakan fluktuasi emosional seperti itu. Dia sangat menantikan pertarungan ini sehingga dia bisa menyaksikan penampilan luar biasa Tang Wulin dengan lebih baik. Semua kecemerlangan difokuskan di tengah arena kompetisi. Dalam perhatian tatapan tajam dari orang-orang dan konsentrasi pandangan orang-orang, semua orang mulai bernapas dengan tidak teratur untuk mengantisipasi kedatangan momen itu. Siap? Mulai. Pertarungan terakhir dalam pertempuran lima dewa, pertempuran roh jiwa telah resmi dimulai. Ketika mendengar kata, mulai, Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Eng Chi yang berdiri di seberang. Seolah-olah listrik dingin keluar dari matanya. Aura euforia sebelumnya telah berubah menjadi sikap sombong yang mengerikan. Auranya yang kuat bercampur dengan fluktuasi esensi darah yang menyala-nyala sebelum ditembakkan. Bayangan cahaya naga emas raksasa muncul di belakang punggungnya selama sepersekian detik itu. Rasanya seperti ada naga sungguhan yang terbang anggun di udara. Siluet naga raksasa emas melebarkan sayapnya keluar. Itu dipenuhi dengan aura penakluk yang tingginya lebih dari satu meter. Esensi darah Tang Wulin bahkan terasa seperti mendidih saat dia mulai menyerbu ke arah Eng Chi seperti gelombang seismik. Tang Wulin sangat menyadari kekuatan dan kelemahannya saat dia bertarung melawan Eng Chi. Tidak ada keraguan bahwa kelemahan terbesarnya adalah basis kultivasinya sementara baju besi tempurnya juga lebih lemah dari baju besi perang lawan. Lawannya adalah master armor pertempuran empat kata. Di seluruh planet Douluo, paling banyak hanya ada dua master armor tempur empat kata. Namun, dia juga memiliki kekuatannya. Kekuatan pertamanya adalah kekuatan garis keturunannya. Eng Chi melampaui Tang Wulin dalam banyak hal kecuali esensi darahnya. Tang Wulin baru berusia lebih dari 20 tahun jadi tepat di puncak esensi darahnya, sementara Eng Chi sudah melebihi 100 tahun. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Eng Chi, selama dia tidak melampaui batasan dunia ini, esensi darahnya pasti akan merosot. Pada saat yang sama, Tang Wulin memiliki garis darah Raja Naga Emas di tubuhnya. Itu mampu menekan semua orang lain dari klan yang sama sehingga dia bahkan bisa melatih tingkat pengaruh tertentu atas semua jiwa bela diri. Karena subscribe itu gratis. Bye!